Selama setengah jam, Chuyue berada di sisi Luan, berbicara dengan Luan. Isi percakapannya pada dasarnya adalah Chuyue bertanya tentang situasi di luar, dan Luan menjawab. Setelah tiga tahun, ketika Chuyue pergi, persatuan es dan api tidak ada, dan Luan tidak memiliki begitu banyak orang di sekitarnya. Ketika Chuyue mendengar bahwa Luan adalah ketua persatuan, dia sangat senang. Saat mereka berada di Pulau Lone Moon, Luan khawatir dia akan diganggu oleh orang jahat, dan Luan tidak cukup kuat untuk melindunginya, jadi dia selalu membatasi pergerakan Chuyue. Sekarang Luan memiliki kekuatan, dia memiliki persatuan dan kota, dan Chuyue secara alami bisa bermain-main. Mendengar Luan berkata banyak, Chuyue tidak puas, dan dia ingin melihatnya dengan matanya sendiri. Namun, ketika Chuyue memikirkan Starfield yang akan dikunjungi Luan, dia menjadi sangat khawatir dan cemas. Saudaraku, kamu boleh mengaku kalah dan menyerah di Starfield. Jika kamu merasa tidak bisa bertahan, kamu harus berhenti. Chuyue dengan cepat berkata. Mata Luan menyipit dan dia bertanya, tempat apa itu? Saya belum pernah ke sana, tapi saya sudah mendengarnya dari klan lain. Chuyue segera berkata, saya hanya tahu bahwa ada serangan Divine Sense yang sangat kuat di sana. Serangan Divine Sense. Luan sedikit mengangguk, hal ini tidak terlalu mengejutkannya. Bagaimanapun, klan Suanyin sangat kuat dalam aspek ini, dan menggunakan serangan Divine Sense untuk mengembangkan Divine Sense adalah hal yang normal. Setengah jam berlalu dengan cepat, dan sesosok tubuh besar datang ke depan Luan dan Chuyue dan berkata kepada Luan, ikutlah denganku. Luan telah pulih sepenuhnya dan berkata, tolong. Tubuh besar binatang aneh itu berenang ke selatan, dan Luan menoleh ke Chuyue dan berkata, tunggu aku kembali. Saudaraku, kamu harus berhati-hati, kata Chuyue dengan cemas. Mem, Luan tersenyum dan segera bergerak untuk mengimbangi binatang aneh itu. Wonder Beast dan Luan terus maju, tidak menggunakan susunan teleportasi apapun. Meski kecepatannya tidak cepat, mereka tetap berenang lebih dari setengah jam sebelum akhirnya sampai di tempat tujuan. Luan berdiri di puncak gunung. Di depannya ada gunung yang sangat besar. Gunung di dasar laut itu sangat tinggi. Tingginya setidaknya 6.000 kaki. Hampir mustahil untuk melihat akhirnya. Tentu saja, ini juga terkait dengan kegelapan di depan. Berbeda dengan bebatuan bercahaya di dasar laut tempat Luan baru saja berada, di depannya hampir gelap gulita. Bahkan dengan penglihatan Luan, dia tidak dapat melihat lebih dari 10 kaki jauhnya. Luan menoleh untuk melihat Strain Beast, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pencariannya sangat sederhana. Di ujung pegunungan ini, ada prasasti batu berbentuk persegi yang menonjol. Selama kamu bisa melewatinya dan menyalurkan kekuatanmu ke dalamnya, kamu sudah menyelesaikan misinya, kata binatang ganjil. Dengan keras, Luan mengangguk sedikit dan mencatatnya. Namun, ada persyaratan dalam misinya, Strain Beast tiba-tiba berkata, dalam perjalanan, kamu harus berjalan ke depan. Kamu tidak bisa terbang, adapun seberapa cepat Anda berjalan, itu terserah Anda. Setelah Anda terbang lebih dari 10 kaki dari tanah, pencarian otomatis akan gagal. Petik 2.2 Pikiran pertama Luan adalah bergegas ke angkasa. Mungkin dia bisa mencapai akhir, tapi persyaratan ini langsung membuat idenya menghilang. Oke, kata Luan dengan tenang. Strain Beast melirik Luan dan berkata, karena kamu mengerti, mari kita mulai sekarang. Luan mengangguk, menarik napas ringan, dan mulai berjalan menuruni gunung dari puncak gunung. Harus dikatakan bahwa gunung ini sangat berbeda dengan gunung di darat. Pertama-tama, gunung-gunung di daratan pada dasarnya adalah pasir, tetapi tidak di sini. Tanah di sini pada dasarnya adalah batu keras atau pasir. Pegunungan di daratan pada dasarnya memiliki tumbuhan hijau, namun gunung ini tidak memilikinya. Sebagian kecil dari area tersebut gundul, dan sebagian besar area tersebut ditutupi oleh beberapa tanaman bawah air yang sangat besar. Tumbuhan ini sangat berbeda dengan tumbuhan di darat. Mereka sangat aneh, bahkan ada yang tampak seperti awan, menghalangi cahaya dari dunia luar. Jarak pandang tidak lebih dari 4 meter. Untungnya persepsinya masih efektif di sini. Bahkan jika persepsinya terbatas, dia masih bisa menempuh jarak lebih dari 10 ribu kaki. Bagi Luan, yang terbiasa bertarung dengan persepsinya, segala sesuatu di sekitarnya tampak jelas seperti siang hari. Luan sangat berhati-hati sejak awal, bergerak maju selangkah demi selangkah. Dia tidak terburu-buru maju dengan kecepatan penuh, takut dia akan mengalami semacam jebakan. Segera, Luan berada di bawah tanaman besar. Tanaman ini berada tinggi, setidaknya seribu kaki dari tanah. Itu seperti atap, seperti ganoderma di darat. Namun perbedaannya adalah setiap kali Luan berjalan jauh, dia dapat melihat banyak bagian tubuh utama tumbuh dari bebatuan. Itu sepenuhnya simbiosis. Karena puncaknya berjarak lebih dari seribu kaki dari Luan, Luan tidak dapat melihat situasi di atas dengan mata telanjang. Dalam persepsinya, dia menemukan ada banyak tentakel panjang yang tergantung dari atas. Masing-masing panjangnya sekitar 140 kaki. Mereka bergelantungan dengan tenang di laut, nyaris tanpa gerakan apapun. Suara mendesing. Kecepatan Luan sangat lambat, tapi itu hanya secara relatif. Faktanya, kecepatannya setara dengan puncak level 7. Ini sudah sangat lambat bagi Luan. Dia benar-benar dapat menangani situasi apapun pada waktunya. Dalam sekejap mata, dia terbang ke tengah gunung. Pada saat ini, langkah kaki Luan tiba-tiba terhenti saat dia berdiri terpaku di tanah. Tentakel panjang di atas kepalanya bergerak. Dalam sekejap, lebih dari seribu tentakel panjang langsung menuju Luan. Kecepatan dan kekuatan mereka sebanding dengan guru surgawi tingkat 8. Persepsi Luan segera secara akurat menilai kekuatan tentakel panjang ini, dan dia segera menghindar ke samping. Bang! 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 Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Tentakelnya yang panjang menghantam tanah, namun karena kelembutannya, tidak rusak, dan kekerasan tanah tidak rusak sama sekali. Setelah Luan bergerak seribu kaki dalam sekejap, dia menemukan semakin banyak tentakel panjang yang datang padanya. Dia tidak bisa mengelak. Luan segera membuat keputusan. Tidak mungkin dia bisa menghindari begitu banyak tentakel panjang. Pada akhirnya, tentakel panjang ini pasti akan membentuk sangkar besar untuk mengikatnya. Saat itu, apapun yang dia lakukan, dia akan berada dalam posisi pasif. Dia harus mengambil inisiatif sendiri. Oleh karena itu, mata Luan menjadi dingin, dan dia segera bertepuk tangan di laut. Murka Samudera Dalam sekejap, air laut di sekitarnya dengan cepat membeku menjadi es dan menyebar dengan cepat ke segala arah. Segera, tentakel panjang di sekitar Luan membeku, dan dia tidak bisa bergerak. Luan dengan cepat bergerak maju di lorong lapisan es dan terus berlari ke depan. Namun, saat Luan berlari kurang dari 2000 kaki, lapisan es yang mengembang tiba-tiba bergetar dan tiba-tiba meledak. Ledakan Ledakan yang tiba-tiba membuat mata Luan menjadi dingin. Dia segera menggunakan kedua tangan dan kakinya untuk menghancurkan pecahan es di sekitarnya keluar, dan semua tentakel panjang yang datang padanya terlempar. Lapisan es meledak karena serangan gabungan dari tentakel panjang di luar. Benar sekali, ribuan tentakel panjang menghantam lapisan es pada saat yang bersamaan, dan kekuatannya langsung menghancurkan lapisan es tersebut. Tindakan yang sepenuhnya seragam tersebut menunjukkan bahwa tumbuhan ini sama sekali bukanlah tumbuhan biasa, melainkan tumbuhan hidup yang memiliki kesadaran diri. Namun lapisan es tadi juga mematahkan semua tentakel panjang yang terperangkap, yang tentunya menyebabkan tanaman hidup kesakitan dan menjadi sangat marah. Setelah marah, tentakel yang lebih panjang menyerang Luan. Melihat ini, Luan meledak dengan kecepatan penuh, dan bergegas maju dengan seluruh kekuatannya untuk melihat apakah dia bisa keluar dari bawah tanaman ini. Luan melewati tentakel panjang yang mempesona dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika dia menemukan tentakel panjang yang tidak bisa dia hindari dengan teknik gerakannya, dia akan langsung melepaskan bila es untuk memotongnya secara langsung. Sebuah tentakel panjang tidak dapat menahan kekuatan bila es. Namun, tanaman ini jelas tidak akan membiarkan Luan lewat begitu saja. Semua tentakel panjang yang tingginya lebih dari 10 ribu kaki di sekitar Luan tertusuk, dan kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tentakel panjang itu berputar dan diikat menjadi satu, membentuk lusinan cambuk besar berdiameter seribu kaki, dan dengan keras dicambuk ke arah Luan. Mereka lebih bertenaga dan lebih cepat. Lebih penting lagi, Luan tidak bisa menggunakan es untuk membekukan cambuk sepanjang itu dalam sekejap. Di bawah kecepatan ekstrim seperti itu, bahkan menghindar pun menjadi sangat sulit. Suara mendesing. Tumbuhan hidup secara sadar menghalangi jalan Luan ke depan. Luan mengelak beberapa kali, tapi lusinan cambuk panjang terlalu banyak. Selain itu, tanaman hidup sangat pandai mengatur waktu. Akhirnya, ia menemukan celah dalam gerakan Luan dan cambuk panjang terus menyapu punggungnya. 2.132 Cambuk panjang dengan diameter seribu kaki menyerang Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Luan tidak bisa menghindarinya. Luan tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Luan menyipitkan matanya. Dia menarik sedikit lengan kanannya ke belakang dan segera meninju ke depan. Ledakan. Di bawah pukulan ini, cambuk besar itu segera ditekuk dan dikirim terbang. Namun, meski Luan memiliki keunggulan dalam kekuatan, hasilnya sangat merepotkan. Cambuk besar itu juga sangat kuat. Itu secara paksa menghentikan kecepatan maju Luan dan bahkan memaksanya mundur. Konfrontasi kekuatan menyebabkan darah di tubuh Luan bergejolak. Meski tulangnya kuat, bukan berarti organ dalamnya kuat. Tubuhnya dihentikan secara paksa di laut. Segera, lusinan cambuk panjang menyapu ke arahnya. Mereka begitu cepat sehingga Luan, yang berdiri diam, tidak dapat melarikan diri. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Luan adalah menghindari sebagian besar dari mereka. Meski begitu, dia harus menghadapi kekuatan beberapa cambuk panjang. Namun, meskipun Luan melakukannya, dia akan terluka lagi dan terpaksa mundur. Dia bahkan tidak bisa turun gunung pertama. Luan berpikir untuk menggunakan api suci surga ke-9. Namun, dia merasa ini adalah wilayah klan Suanyin. Jika dia menggunakan api suci surga ke-9, kemungkinan besar itu akan menyebabkan api berskala besar menyebar. Hubungan antara Bian King Liu dan Chu Yue tidak baik. Itu juga tidak baik untuk hubungan dengan klan Suanyin. Oleh karena itu, dia hanya bisa bertarung langsung. Ya, dia memilih untuk bertarung langsung. Dia bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Di depannya, ada tujuh atau delapan cambuk panjang yang mencambuk ke arahnya. Namun, dia tidak mengelak. Sebaliknya, dia bergegas maju seolah ingin bersaing dengan cambuk panjang ini. Melihat Luan tidak mengelak, kekuatan cambuk panjang menjadi lebih ganas. Dalam sekejap, kedua belah pihak saling berhadapan. Ledakan. Cambuk yang panjang membuat laut sangat bergejolak. Saat cambuk panjang melintas, lusinan cambuk panjang saling bertabrakan, menimbulkan suara keras. Namun, sosok Luan tidak melambat sama sekali. Seolah-olah dia telah melewati cambuk panjang ini dan bergegas maju dengan kecepatan penuh. Tabrakan cambuk panjang menyebabkan kecepatannya berhenti total. Dia perlu memulai lagi. Lebih penting lagi, karena tabrakan tersebut, cambuk panjang tersebut terpengaruh untuk sementara dan tidak dapat segera mengejarnya. Untuk waktu yang singkat, mereka hanya bisa menyaksikan Luan bergegas menuruni gunung. Kecepatan Luan hampir meledak sepenuhnya. Jarak pendeknya 3.000 kaki dalam sekejap mata. Tanaman di atas kepalanya akhirnya menghilang, dan dia lulus ujian pertama. Benar sekali, barusan, Luan telah menggunakan energi spasial untuk menyembunyikan dirinya di ruang yang tercipta, dan kemudian segera muncul kembali, mengibaskan cambuk tersebut. Namun, Luan tidak ingin menggunakan angkatan luar angkasa sejak awal, tapi dia tidak menyangka uji coba pertama akan begitu merepotkan. Dalam proses melewati level pertama, dia telah mengoperasikan teknik roh primordial kingfu di lautan kesadarannya, takut bahwa serangan di depannya hanyalah ilusi. Luan menarik napas dalam-dalam dan segera bergerak maju ke gunung kedua gundul, tanpa tanaman apapun. Karena itu, Luan menjadi lebih berhati-hati. Kenyataan membuktikan bahwa gunung ini memang tidak biasa. Ketika Luan bergegas ke tengah gunung, seluruh gunung tiba-tiba berguncang hebat. Bebatuan di puncak gunung tiba-tiba melonjak hebat seperti ombak dan menyapu gunung seolah-olah akan menelan Luan utuh. Mata Luan menjadi dingin. Ia langsung terbang ke angkasa, ingin melompati ombak. Kecepatan Luan memang cepat, tapi kecepatan bebatuannya juga tidak lambat. Melihat Luan terbang, bebatuan sepertinya sudah terbiasa dengan cara menghadapinya seperti ini. Segera, puncak ombak memisahkan banyak bebatuan dan melesat ke arah Luan seperti badai. Kekuatan batuan ini memang tidak besar, namun kekuatannya terletak pada kecepatan dan kepadatannya yang tinggi. Tidak mungkin untuk mengelak. Sekali terkena batu-batuan ini, seseorang akan langsung dihantam kembali ke puncak gunung pertama, kembali ke jangkauan kekuatan gunung pertama. Karena dia sudah menggunakan kekuatan luar angkasa, Luan tidak akan pelit. Dia segera memasuki ruangnya sendiri dan membiarkan batu-batu tersebut melewati ruang sebenarnya. Namun, batu ini sangat cerdas. Ia bahkan lebih pintar dari sebagian besar lawan yang pernah ditemui Luan. Ketika bebatuan padat menyerbu, seluruh gelombang sudah berada di udara, langsung menelan tempat Luan baru saja berada, membentuk lapisan batu besar dengan diameter lebih dari 1500 kaki di udara. Benar, itu langsung menempati seluruh ruangan, langsung menghalangi jalan keluar Luan, tidak memberinya kesempatan untuk keluar sama sekali. Bahkan jika Luan dengan paksa menerobos sebagian batu itu, dia masih harus menghadapi penindasan yang begitu besar. Benar sekali, lapisan batuan ini memiliki kekuatan penekan, dan itu bukanlah kekuatan penekan biasa. Itu berasal dari tekanan ganda dari batu dan laut. Tidak hanya sulit, tetapi juga memiliki kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat. Ruang yang diciptakan oleh Luan terhubung dengan dunia luar sampai batas tertentu. Dia secara alami tahu bahwa bagian yang terhubung ke ruang nyata telah disegel oleh batu. Namun, dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia menunggu beberapa saat sebelum membuka pintu penghubung antara dua ruang. Dia dengan hati-hati memastikan bahwa batu-batu ini tidak masuk sebelum dia merasa lega. Meskipun ruang yang diciptakannya sangat stabil dan dia bisa tinggal di dalamnya selamanya, dia tidak bisa tetap seperti ini selamanya. Dia harus segera menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini. Segera, Luan mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas batu. Matanya menjadi dingin, dan hawa dingin yang mengerikan segera muncul. Suara mendesing. Dengan Luan sebagai pusatnya, hawa dingin yang mengerikan menyebar dengan cepat ke segala arah di lapisan batuan. Kemanapun ia melewatinya, suhu semua materi akan turun ke titik terendah karena pengaruh suhu dingin. Suhu seperti ini akan menghasilkan dua hasil. Salah satunya adalah kekuatan internal akan tersegel sepenuhnya, yang berarti tidak ada yang bisa mengendalikan batu-batu ini, bahkan jika mereka memiliki kesadaran dan merupakan bagian dari diri mereka sendiri. Akibat lainnya adalah benda yang paling keras sekalipun akan menjadi sangat rapuh, kecuali air. Rasa dingin menyebar dengan cepat, dan dalam waktu yang sangat singkat, seluruh lapisan batu besar tertutup es. Suhu yang mengerikan meluap dari lapisan batuan, dan bahkan air laut di sekitarnya dengan cepat membeku menjadi es. Bang! Tiba-tiba terdengar ledakan besar. Lapisan batu besar itu meledak dan terbelah menjadi dua bagian, satu di kiri dan satu lagi di kanan, menghantam gunung di bawah dengan keras. Saat lapisan batu itu meledak, sosok Luan segera terbang keluar dari tempatnya sendiri dan bergegas ke depan dengan kecepatan penuh. Lapisan batuan tersebut hanyalah sebagian dari gunung tersebut. Seluruh gunung kedua adalah satu kesatuan. Segera, sebuah batu besar muncul dari gunung. Panjangnya lebih dari dua ribu kaki. Seperti naga bumi di laut, ia bergegas menuju Luan. Suara mendesing. Luan tidak ingin menghadapi musuh secara langsung, jadi dia langsung menghindari serangan naga bumi. Namun, tubuh naga bumi sangat lincah. Tubuhnya berputar ke arah Luan, ingin mengelilingi Luan dengan tubuh besarnya. Menghadapi seekor Megalosaurus, Luan tidak ingin menggunakan kekuatan luar angkasa lagi. Mengandalkan terlalu banyak pada kekuatan apapun akan membuat kekuatan lain semakin asing. Luan sangat jelas tentang hal ini. Megalosaurus di depannya bukanlah ancaman bagi hidupnya. Dia bertepuk tangan, dan dalam sekejap, cahaya tujuh warna menyala. Sebuah pohon palem besar muncul dari dasar laut. Cahaya menembus kegelapan dan langsung menyambar tubuh besar Megalosaurus. Bang! Telapak tangan besar itu langsung menyambar bagian tengah Megalosaurus. Megalosaurus segera meronta. Mulut dan cakar naganya terkoyak dengan sekuat tenaga, namun tidak dapat menghancurkan teknik penangkapan naga dalam waktu singkat. Luan telah menggunakan teknik penangkapan naga berkali-kali. Kekuatan ini bahkan lebih dahsyat lagi ketika menghadapi kekuatan manifestasi fisik para naga. Bahkan kaisar tulang naga di tubuhnya menolak kekuatan ini, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya teknik penangkapan naga. Di bawah teknik penangkapan naga, tidak ada naga di alam yang sama yang bisa membebaskan diri. Kenyataan dihadapannya masih sama. Kekuatan Luan meledak. Dia menggunakan teknik penangkapan naga untuk secara paksa menekan naga bumi. Bukan saja dia tidak membiarkan naga bumi menyentuhnya, tapi dia juga memaksa naga bumi untuk menabrak gunung. Gemuruh. Naga bumi bertabrakan dengan gunung. Dalam sekejap, seluruh gunung besar itu berguncang hebat, dan bebatuannya meledak. Meskipun seluruh gunung tidak runtuh, jelas terkena dampaknya. Tubuh naga bumi segera roboh dan meledak, pecah menjadi beberapa bagian dan berguling-guling di atas gunung. Setelah menghancurkan naga bumi, Luan tidak mengagumi pencapaiannya. Sebaliknya, ia segera kembali ke permukaan gunung dan terus berlari turun dari puncak gunung. Bagaimanapun, klan Suanyin telah memintanya untuk tidak terbang melewati celah tersebut. Dia harus mengambil kesempatan ini untuk meninggalkan gunung kedua secepat mungkin. 2.133 Di bagian lain wilayah bawah laut klan Suanyin. Saat ini, tubuh asli Bian King Liu telah berubah. Tubuh besarnya berada di ruang melingkar besar dengan diameter lebih dari 30 ribu kaki, dikelilingi oleh pegunungan besar yang tingginya lebih dari 20 ribu kaki. Itu seperti lubang besar, lebih dari cukup untuk memuat tubuh Bian King Liu. Ini adalah tempat di mana klan Suanyin dibaptis. Itu disebut Arai Seribu Bintang. Alasan mengapa disebut Arai Seribu Bintang adalah karena ada banyak biji berkilauan di pegunungan sekitarnya. Biji-biji itu mengandung energi yang sangat kuat, dan berada di tengah-tengah Arai Seribu Bintang saja sudah cukup untuk membuat seseorang merasa tertekan. Patriark ingin Bian King Liu menerima baptisan tertinggi karena dua alasan. Alasan pertama adalah Bian King Liu akan menjadi menantunya. Untuk melindungi putrinya, dia harus membuat Bian King Liu kuat. Alasan kedua adalah kualitas permata surgawi yang diambil Bian King Liu. Saat itu, permata surgawi milik Patriark tidak bagus. Lagipula, dia sangat marah saat itu, jadi bagaimana dia bisa memberikan yang baik kepada anak ini. Karena itu, meskipun Bian King Liu telah menjadi anggota klan Suanyin, garis keturunannya tidak kuat. Dia perlu dimurnikan melalui baptisan tertinggi untuk memastikan kemurnian garis keturunan-keturunannya. Ada pun metode pembaptisan klan Suanyin sangat sederhana. Cara klan bis meningkatkan kekuatan mereka seringkali sangat langsung dan penuh kekerasan. Bahkan klan Suanyin pun tidak terkecuali. Apakah kamu siap? Seorang tetua bertanya dengan keras di laut di luar pegunungan. Di dalam Arai Seribu Bintang, Bian King Liu segera berkata, kita bisa memulainya kapan saja. Sang tetua tidak menunda dan sedikit mengangguk. Ingat, jangan pingsan. Dengan itu, tetua itu melepaskan kekuatannya sendiri dan memasukkannya ke dalam batu besar di selatan. Segera, batu itu mengeluarkan cahaya yang menyebar dengan cepat. Hanya dalam dua tarikan napas, ribuan biji di pegunungan sekitarnya semuanya menyala, memancarkan cahaya menyilaukan yang langsung menyelimuti seluruh cincin. Seluruh Arai Seribu Bintang membentuk ruang setengah bola yang besar. Cahaya yang menyilaukan membuat dunia luar tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Demikian pula, Bian King Liu tidak dapat melihat apapun di dalamnya. Cahaya yang sangat terang telah mengaburkan pandangannya. Meski matanya tertutup, cahaya masih menyinari matanya. Bian King Liu mencoba yang terbaik untuk menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan matanya, tetapi tidak berhasil. Namun, situasi saat ini hanya cahayanya yang menyilaukan, dan tidak ada situasi atau rasa sakit lain. Bian King Liu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkinkah ini baptisan? Jika itu masalahnya, tidak ada yang tidak tertahankan. Namun, setelah beberapa saat, saat pikiran ini muncul di benaknya, getaran ditransmisikan ke tubuh Bian King Liu dari luar. Tubuh Bian King Liu bergetar hebat, dan dia menangis kesakitan. Wow! Tangisan kesakitan klan Suanyin sangat berbeda dengan tangisan manusia. Tubuh asli Bian King Liu secara alami mengeluarkan tangisan seperti itu. Beberapa saat yang lalu, dia merasakan suara tajam menusuk telinga dan otaknya. Itu muncul bersamaan dengan getaran. Itu terlalu mendadak dan terlalu tajam. Bahkan Bian King Liu, yang sangat pandai menahan rasa sakit, tidak dapat menahannya dan langsung berteriak kesakitan. Suara ini benar-benar monoton, tapi sangat keras hingga bisa membuat seseorang pingsan. Bian King Liu merasa dia akan tulis selamanya kapan saja, dan kepalanya akan meledak kapan saja. Bukan hanya otak dan telinganya, tapi seluruh tubuhnya juga sama. Di bawah frekuensi getaran yang sangat padat, seluruh tubuhnya dipaksa bergetar dengan frekuensi tersebut. Dalam sekejap, luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tubuhnya. Darah mengalir keluar darinya, tapi langsung menghilang dalam cahaya. Namun, saat ini, Bian King Liu tidak dapat merasakan sakit fisik sama sekali karena otak dan telinganya terlalu sakit. Ini adalah rasa sakit yang secara langsung menyerang lautan kesadaran dan perasaan ketuhanannya. Itu tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit di tubuh. Dia membenturkan kepalanya dengan keras ke tanah, seolah mencoba menggunakan rasa sakit untuk mengurangi rasa sakit di lautan kesadarannya. Namun, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Terlebih lagi, dia tidak bisa terus-menerus membenturkan kepalanya ke tanah karena tetua itu baru saja mengatakan bahwa dia tidak bisa pingsan. Dia hanya dapat menanggung baptisan tingkat atas. Selama dia bertahan, dia akan mampu menanggungnya. Bian King Liu berusaha sekuat tenaga untuk menahannya, tetapi dia membuat kesalahan besar, yaitu kesalahan persepsi. Dia berpikir bahwa ini adalah penderitaan dari baptisan tingkat atas. Dia pikir hanya itu yang ada di sana. Dia berpikir selama dia menahan rasa sakit ini, itu sudah cukup. Namun nyatanya, ini hanyalah permulaan. Kekuatan klan Suanyin yang paling kuat terletak pada serangan indra ketuhanan dan ilusi mereka. Namun, tidak seperti serangan langsung klan lain, serangan klan Suanyin biasanya mengandalkan metode khusus, yaitu suara. Nyanyian klan Suanyin adalah bagian yang sangat penting dari kekuatan mereka. Oleh karena itu, pada saat pembaptisan ini, suara sangat diperlukan. Oleh karena itu, hanya setelah sepuluh napas waktu, terdengar suara di tengah suara yang sangat keras dan melengking. Tepatnya, itu adalah musik yang sangat koheren. Musik ini berada di atas suara yang tajam dan keras serta sepenuhnya jernih dan terdengar. Rasa sakit dan suara yang luar biasa mencapai telinga Bian King Liu pada saat yang sama, menyebabkan Bian King Liu mempunyai ilusi yang membingungkan. Ilusi ini membuat Bian King Liu merasa seperti berada di dunia yang bukan milik dunia nyata. Di dunia ini, semua indranya diangkat ke titik tertinggi, membuatnya sangat bersemangat. Emosinya berfluktuasi mengikuti musik. Saat lagunya low, dia terlihat sangat sedih, tapi saat lagunya tinggi, dia terlihat sangat bersemangat. Sebenarnya, ini adalah prinsip dasar dibalik penggunaan suara oleh klan Suanyin untuk menyerang indera ketuhanan. Suara adalah sejenis persepsi dan pasti akan disalurkan ke lautan pengetahuan. Klan Suanyin memanfaatkan hal ini dan bakat penetrasi suara mereka yang tak tertandingi untuk secara paksa membuka laut pengetahuan musuh dengan suara, membuat laut pengetahuan musuh benar-benar terbuka dan tidak berdaya. Dengan menggunakan kekuatan musik dan akal ilahi untuk menyerang laut pengetahuan musuh atau menciptakan ilusi, musuh dapat dikalahkan. Karena itulah ada pepatah di laut bahwa ketika kamu mendengar melodi suara klan Suanyin, itu berarti kamu sudah mulai jatuh ke dalam perangkap mereka. Bian King Liu memang terpengaruh oleh suara itu, tapi ini adalah baptisan, bukan serangan. Tujuannya berbeda, yang berarti nyawa Bian King Liu tidak dalam bahaya. Namun, dia harus memastikan bahwa dia tidak mengalami koma, yang berarti laut pengetahuannya selalu terbuka. Ini adalah proses membentuk kembali lautan pengetahuan dan mengendalikan kemampuan indera ketuhanan. Begitu lautan pengetahuan ditutup, itu berarti kegagalan. Tentu saja, baptisan tingkat atas tidak hanya dapat membentuk kembali lautan pengetahuan, tetapi juga garis keturunan dan tubuh. Sinar cahaya ini akan menghilangkan semua kotoran dalam garis keturunan dan organ dalam Bian King Liu. Pada saat yang sama, mereka akan melepaskan garis keturunan murni untuk menyatu dengan mereka, meningkatkan kekuatan Bian King Liu sendiri. Proses ini akan memakan waktu lama, setidaknya sehari. Kurang dari setengah cangkir waktu minum teh telah berlalu, tetapi Bian King Liu sudah berkeringat deras. Namun, keringatnya bercucuran, dan dia tampak seperti akan mati. Sulit membayangkan bagaimana dia bisa bertahan begitu lama. Ada lebih dari satu lagu di lautan pengetahuan. Dari awal hingga akhir, mungkin ada ratusan melodi, yang akan membuat Bian King Liu mengalami suka dan duka yang luar biasa. Proses pembaptisannya seperti setahun. Semua anggota klan Suanyin yang telah dibaptis akan terlihat sangat kuyuh begitu mereka keluar. Mereka akan terlihat jauh lebih dewasa, dan bahkan kepribadian mereka akan banyak berubah. Di kejauhan, Sang Patriark dan beberapa tetua di sampingnya memandangi cahaya di kejauhan. Salah satu tetua berkata, Patriark, apakah menurut Anda Bian King Liu bisa melakukannya? Saya tidak yakin. Sang Patriark menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi dengan cintanya pada putriku, peluang suksesnya lebih dari 70%. Para tetua di sekitarnya terkejut. Mereka tidak menyangka Sang Patriark akan memberikan penilaian yang tinggi terhadap anak ini. Mendengar suara robekan di kejauhan, mereka merasa Bian King Liu tidak akan mampu bertahan lama. Pada saat itu, sesepuh lainnya bertanya, Patriark, apa pendapatmu tentang manusia lain itu? Bisakah dia keluar dari domain astral? Mendengar pertanyaan sesepuh, Sang Patriark tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia merenungkannya dengan serius. Saya tidak yakin. Sang Patriark berkata, dalam hal kesulitan, melewati alam astral jelas jauh lebih sulit daripada menerima baptisan tingkat atas. Bagaimanapun, yang satu bertahan secara pasif, sementara yang lain secara aktif mencari solusi. Saya ingat dalam seribu tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang mampu melewati domain astral pada percobaan pertama, bukan? Para tetua di sekitarnya menganggup dan berkata, memang belum ada yang mampu melewati percobaan pertama, apalagi lulus pada percobaan pertama. Patriark, apakah kamu menyuruhnya melakukan ini karena kamu tidak ingin dia membawa Sang Putri pergi? Tidak semuanya. Sang Patriark berhenti sejenak sebelum berkata dengan acuh tak acuh, dunia sudah dalam kekacauan. Saya hanya ingin melihat apa yang harus dilakukan. 2.134 Gemuruh Di Star Domain, terjadi ledakan. Tubuh Luan jatuh dari langit dan langsung menuju ke tanah, menghantam tanah dengan keras. Bang! Esnya pecah. Sekalipun Luan membuat lapisan es sebagai penyangga, tubuhnya tetap membentur batu. Batuan ini sangat keras, dan hanya sedikit retakan yang terlihat. Tidak mungkin untuk memecahkannya. Bahu kiri Luan mengalir dengan banyak darah, menyatu dengan air laut. Namun yang mengejutkan adalah semacam kekuatan muncul di air laut, mendorong darah kembali ke tubuh Luan, dan bahkan menyembuhkan luka Luan. Saat Luan melihat pemandangan ini, dia sudah terbiasa dengan pemandangan aneh itu. Dia berdiri dari tanah dan tidak bisa menahan nafas. Sudah satu jam sejak tadi, dan dia baru melintasi sepuluh gunung. Pertempuran yang paling memakan waktu adalah gunung ke-8 dan ke-9, karena kedua gunung ini sama sekali bukan pertempuran biasa. Sebaliknya, itu adalah dua labirin yang sangat rumit. Sejujurnya, jika Luan tidak mempelajari ramalan secara detail ketika dia terjebak di pulau tempat tinggal klan Futeng, dia akan terjebak oleh dua labirin ini. Meski begitu, dia berjalan lama di labirin sebelum dia keluar. Labirin itu bukanlah labirin biasa. Ada kekuatan penekan yang sangat besar di dalam. Luan perlu mengeluarkan banyak kekuatan untuk melawan. Begitu dia menghabiskan terlalu banyak waktu, kekuatannya akan hilang, dan dia akan langsung jatuh atau bahkan ditekan sampai mati. Gunung ke-10 baik-baik saja. Meskipun dia sedikit terluka, selama itu adalah pertarungan normal, bahkan jika lawan memiliki lebih banyak trik, Luan dapat mengatasinya. Luan bangkit, mengambil nafas ringan untuk menstabilkan nafasnya, dan menoleh untuk melihat ke belakang. 10 gunung, 2 jam, dia tidak puas dengan kecepatan ini. Karena dari awal pengamatan seluruh wilayah bintang dan cahaya yang dilepaskan selama pertempuran di tengah jarak, 10 gunung itu mungkin bahkan tidak sampai 30% dari total jarak. Masih banyak jarak yang belum dia tempuh. Lebih penting lagi, dia belum menemukan serangan akal ilahi yang telah diperingatkan Chu Yue kepadanya sejauh ini. Dia telah waspada selama ini, menggunakan teknik Roh Primordial King Fu untuk memeriksa apakah dia berada dalam ilusi. Sejauh ini, tidak ada bidah yang muncul. Faktanya, Luan khawatir bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi dari awal hingga sekarang, tetapi bahkan teknik Roh Primordial King Fu tidak memberikan reaksi apapun. Dia hanya bisa memastikan bahwa ini adalah kenyataan. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan berhenti memikirkannya dan segera bergegas ke depan. Namun gunung ke-11 di depannya sangat berbeda dengan gunung sebelumnya. Pasalnya, di tengah gunung sebenarnya terdapat garis langit yang sempit. Gunung itu penuh dengan bebatuan aneh yang tampak seperti bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya. Jelas sekali mereka ingin orang-orang melewati gunung melalui gunung. Tentu saja, tidak ada yang bisa memastikan atau menjamin apakah lebih aman melewati celah di langit atau melewati permukaan gunung. Luan memandangi gunung yang tinggi dan kemudian ke langit satu garis di depannya. Tanpa banyak berpikir, dia berjalan menuju langit satu garis. Alasan Luan memilih One Line Sky sangat sederhana, yaitu karena dia lelah mendaki gunung. Bahkan jika gunung itu kebetulan memanfaatkan mentalitasnya, dia akan menerimanya. Luan bergerak dan sosoknya dengan cepat memasuki langit satu garis. Setelah masuk, dia menemukan bahwa persepsinya sangat tertekan. Jaraknya tidak lebih dari dua meter. Dia bahkan tidak bisa melihat. Itu seperti labirin gunung ke-8 dan ke-9. Namun, Luan tidak mengira bahwa One Line Sky akan menjadi labirin yang berbeda. Ini karena ada cara menyerang yang lebih baik. Lebar One Line Sky kurang dari 5 kaki. Luan bisa menyentuh dinding batu di kedua sisinya dengan tangan terbuka. Dinding batunya tidak rata. Tempat terdekat membutuhkan Luan untuk melewatinya. Kemungkinan besar dinding batu itu tiba-tiba meluncurkan mekanisme untuk menyerangnya di tengah jalan, membuatnya lengah. Namun, ketika Luan dengan cepat melewati tikungan gunung dan dengan cepat mencapai pusat, masih belum ada serangan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah jika dia memilih melewati One Line Sky, dia akan aman dan sehat. Bahwa dia telah memilih jalan yang benar. Namun, fakta membuktikan bahwa idenya salah. Tepat ketika Luan mencapai pusat, ledakan keras terdengar. Ledakan. Gunung yang sangat besar di kedua sisinya benar-benar bergerak. Kedua sisi gunung langsung bergerak mendekati tengah dan menekan menuju Luan. Ini adalah pusat gunung. Entah itu maju, mundur, atau ke atas, Luan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Dia benar-benar tidak menyangka gunung itu akan bergerak. Dia segera mendorong telapak tangannya ke kiri dan ke kanan, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghantam kedua sisi gunung. Bang! Kedua sisi gunung berguncang dan benar-benar berhenti. Di bawah kekuatan penuh ledakan, lengan Luan menjadi lebih tebal. Otot Luan menegang dan pembuluh darah di wajahnya menyembul. Dia dengan paksa menggunakan kekuatan dan tulangnya untuk menopang dirinya sendiri. Benar sekali, kekuatan remasan gunung tidak dapat ditopang oleh kekuatan murni. Jika bukan karena tulang naga kekaisaran Luan yang sangat keras dan meminjam kekuatan satu sama lain untuk menopang kedua sisi gunung, dia benar-benar tidak akan mampu bertahan. Namun, ini bukanlah cara untuk terus seperti ini. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan luar angkasa, akan sangat sulit menggunakan deep ice untuk membekukan gunung setinggi lebih dari 6.000 kaki ini. Apakah tidak ada cara lain? Luan mengerutkan kening saat dia melihat ke arah gunung besar itu. Dari atas, ada bebatuan kecil yang berjatuhan, menghantam tanah dan menimbulkan gemah. Melihat pemandangan ini, tubuh Luan sedikit gemetar. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Di antara 10 gunung pertama, sebagian besar merupakan serangan gunung, yaitu serangan batu. Separuh lainnya adalah serangan tipe kehidupan. Namun masalahnya adalah serangan gunung dan serangan batu tidak terjadi secara teratur. Hal ini memberi Luan ilusi bahwa gunung itu sendiri mirip dengan tumbuhan jenis kehidupan yang memiliki kesadarannya sendiri. Memang benar, ada jenis batuan kehidupan yang aneh di dunia, tapi jumlahnya terlalu langka. Sangat jarang Luan belum pernah melihatnya. Dia hanya pernah mendengar tentang bentuk kehidupan seperti itu di suku elf. Ini adalah dasar laut. Jika gunung ini benar-benar jenis kehidupan dengan kesadarannya sendiri, apakah bentuknya akan sesederhana dan biasa saja? Atau, apakah gunung ini sendiri merupakan mekanisme yang sangat besar, atau hanya boneka yang dikendalikan oleh indera ketuhanan lainnya? Jika itu adalah boneka, maka itu berarti indera ketuhanan musuh dapat menembus seluruh gunung dengan cara khusus dan mengendalikannya. Menolak perasaan ilahi sebenarnya adalah poin terkuat Luan. Untuk memverifikasi pikirannya, mata Luan langsung memerah. Perasaan ilahi dengan atribut kematian meletus, langsung menelan dinding batu. Luan memaksa akal ilahi untuk menempel pada dinding batu. Bagaimanapun, dia tidak takut orang lain mempengaruhi perasaan keilahiannya. Selama indera ketuhanan bersentuhan atau pihak lain merasakan keberadaan indera ketuhanannya, mereka akan terpengaruh oleh aura kematian. Dua napas kemudian. Gemuruh. Kedua sisi gunung bergetar hebat. Lebih banyak batu berjatuhan dari atas. Namun, di bawah guncangan hebat seperti itu, Luan tidak hanya merasakan tekanannya meningkat, dia malah merasakan tekanannya berkurang dengan cepat, dan dia langsung menjadi rileks. Dugaannya benar. Namun, Luan tidak senang karena hal ini. Dia tidak akan pernah berpuas diri dengan keputusannya dalam pertempuran. Sebaliknya, dia segera bergegas ke depan, ingin segera keluar dari gunung. Alasannya sangat sederhana. Begitu kesadaran ilahi di gunung itu terkikis oleh aura kematian, itu pasti akan lepas kendali. Pada saat itu, gunung tersebut akan meledak, atau gunung tersebut akan menjadi semakin ganas dan dekat. Fakta membuktikan bahwa gunung yang benar-benar kacau itu muncul. Dugaan pertama Luan adalah gunung itu meledak. Saat ledakan terjadi ketika Luan masih berada 20% dari gunung. Ledakan. Gunung itu meledak seketika. Kekuatan ledakannya bahkan lebih kuat dari kekuatan tumbukan tadi. Luan, yang berada di tengah-tengahnya, segera ditelan oleh batu yang tak terhitung jumlahnya. Gunung besar itu runtuh dalam sekejap dan berguling ke kedua sisi gunung. Namun yang mengejutkan adalah tidak hanya gunung ke-11 yang mulai bergetar, tetapi juga gunung ke-12 dan ke-13 yang terhubung dengannya. Mereka runtuh satu demi satu, hanya berhenti ketika gunung ke-14 tercapai. Ledakan dan keruntuhan berlangsung sekitar 20 napas sebelum berhenti. Ketika suara gemuruh benar-benar meredah, beberapa suara halus terdengar dari reruntuhan. Sebuah batu didorong ke samping dan Luan melompat keluar dari sana. Fiuh! Luan berdiri kokoh di atas reruntuhan dan menghembuskan napas pelan. Melihat gunung yang runtuh di depannya, matanya sedikit menyipit. Jika seluruh wilayah bintang sangat mementingkan serangan indera ketuhanan, maka itu adalah hal yang baik baginya. 2.135 6 jam kemudian. Air laut di dasar laut sangat dingin. Air di sini bahkan lebih dingin daripada air es di benua itu. Suhunya jauh di bawah suhu tubuh manusia. Luan dapat dengan jelas merasakan suhunya, tapi sebenarnya ini adalah hal yang baik untuknya. Air yang lebih dingin ternyata bisa mendinginkan tubuhnya yang kepanasan akibat terlalu banyak bekerja, dan juga bisa sedikit menjernihkan pikirannya. 6 jam kemudian, sebagian besar Stellar Domain telah berlalu. Hanya dua gunung terakhir yang tersisa. 8 jam telah berlalu sekarang, dan kekuatan fisik Luan pada dasarnya telah habis. Faktanya, kesulitan pegunungan masa lalu tidaklah rendah. Beberapa bahkan sangat rumit. Bahkan ketika Luan berada di tahap awal tahap ke-8, dia mungkin tidak mampu melewatinya. Tentu saja, ini tidak berarti dia tidak bisa melewatinya karena kekuatannya. Stellar Domain terkait dengan kekuatan seseorang, dan kekuatan seseorang tidaklah penting. Ada banyak alasan mengapa Luan bisa melangkah sejauh ini, tapi kuncinya adalah kekuatan ruang. Jika bukan karena pemahamannya tentang kekuatan ruang telah meningkat pesat dibandingkan saat dia berada di tahap awal tahap ke-8, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan ruang begitu cepat. Namun meski begitu, Luan merasa ada banyak kesalahan dalam 8 jam terakhir. Ketika dia kembali, dia perlu merangkum dan merenungkan dirinya sendiri. Tentu saja, ini harus menunggu sampai dia melewati dua gunung terakhir. Gunung di depannya sangat tinggi. Tingginya lebih dari 6.000 kaki, dan lebarnya lebih dari 10.000 kaki. Berbeda dengan kegelapan sebelumnya, gunung ini berkelap-kelip dengan cahaya yang berkilauan. Lingkungan sekitar gunung agak cerah. Terlebih lagi, tidak seperti pegunungan sebelumnya, terdapat jalur pegunungan yang sangat jelas terlihat di depannya. Jalur gunung ini tidak berputar ke atas gunung. Sebaliknya, itu mengarah langsung ke sebuah gua di kaki gunung. Gua ini juga memancarkan cahaya. Luan juga melihat gua ini dari jauh. Dia ingin melepaskan persepsinya ke dalam gua untuk menyelidikinya, tetapi dia menemukan bahwa persepsinya terhalang sepenuhnya. Dia tidak bisa lulus sama sekali. Gunung ini memancarkan aura menyesakan. Aura ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh guru surgawi tahap ke-8 tingkat menengah. Bahkan jika Luan mendaki gunung dan mengambil jalan memutar, dia tidak yakin bisa melewatinya. Dengan kata lain, jelas dia harus memasuki bagian dalam gunung. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melewatinya. Luan tentu saja tidak akan takut. Dia bergerak maju dengan cepat. Segera, dia melewati lembah dan tiba di depan gua di kaki gunung. Berjalan di depan gua, sosok Luan berhenti. Dia pertama kali berdiri di luar gua dan melihat ke dalam. Namun, ada koridor panjang di depannya, dan dia tidak bisa melihat apapun. Karena tidak punya pilihan, Luan hanya bisa masuk. Setelah melangkah ke dalam gua, Luan tidak merasakan sesuatu yang aneh, meskipun dia berjalan di terowongan yang panjang ini. Lorong itu hanya sepanjang 300 meter. Setelah berjalan sejauh 300 meter, mata Luan langsung berbinar. Di depannya ada ruang yang sangat besar. Bagian dalam gunung itu benar-benar berlubang. Tingginya lebih dari 50 ribu kaki dan diameternya lebih dari 100 ribu kaki. Itu adalah dunia yang sangat besar di dalam gunung. Luan melihat ke dinding bagian dalam gunung. Ada banyak biji yang bersinar, tapi cahayanya tidak menyilaukan. Itu sangat lembut. Cahaya biji yang tak terhitung jumlahnya menerangi ruang luas ini, tapi yang membuat Luan merasa aneh adalah tidak ada apapun di gunung ini. Tidak ada tumbuhan hidup atau benda lain yang menghalangi jalan. Itu benar-benar kosong, seperti kotak biasa. Pasti ada yang aneh dengan hal ini. Luan tidak lengah, tapi dia juga tidak berhenti bergerak maju. Dia segera bergerak maju ke gua lain di depannya. Kecepatannya sangat cepat, sebanding dengan tahap awal tahap 8. Dengan kecepatannya, jarak 100 ribu kaki hanyalah sekejap mata. Namun, saat dia maju kurang dari 3 ribu kaki, perubahan tiba-tiba terjadi. Dalam sekejap, semua biji bercahaya di gunung itu tiba-tiba meledak dengan cahaya yang sangat menyelaukan. Cahaya segera menyelimuti seluruh bagian dalam gunung, termasuk Luan. Getaran besar terjadi, dan langsung mencapai tubuh Luan. Segera, tubuh Luan bergetar hebat, dan rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Suara menusuk yang sepertinya merobek gendang telinganya terdengar, dan dunia Luan sepertinya hanya dipenuhi dengan jeritan tajam. Benar sekali, itu persis sama dengan warisan tertinggi Bian King Liu. Namun, satu-satunya hal yang sama adalah rasa sakit. Warisan tertinggi Bian King Liu memiliki efek mengubah garis keturunan, dan Luan hanya menahan serangan sederhana. Getaran dan suara yang mengerikan menghancurkan tubuh dan lautan kesadarannya. Langkah maju Luan tiba-tiba terhenti. Tubuhnya menegang, dan dia langsung tertancap di tanah. Nyeri! Bahkan dia, yang mampu menahan rasa sakit, terpaksa berhenti. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa sakitnya rasa sakit itu. Namun, Luan hanya berdiri diam beberapa saat, dan segera bergegas maju lagi. Kecepatannya tidak berkurang, malah menjadi lebih cepat, bergegas menuju gua di depannya. Bas! Ketika Luan berlari sejauh 2000 kaki lagi, suara yang hampir menembus lautan kesadaran Luan tiba-tiba berubah. Sebuah melodi muncul di atas suara yang sangat tajam itu. Saat melodi ini muncul, Luan segera merasakan seluruh dunia tiba-tiba berubah, dan dia terpaksa berhenti lagi. Gunung itu bukan lagi gunung. Seluruh tubuhnya serasa berada di lautan tak berujung, tanpa arah dan tanpa akhir. Ilusi. Luan sedikit mengernyit. Bahkan jika kesadaran ilahi di lautan kesadarannya telah sangat terpengaruh, dia masih bisa mengoperasikan teknik roh primordial kingfu. Segera, seluruh dunia menjadi terdistorsi, dan laut pecah dan lenyap. Penampakan dunia memudar, dan gunung itu muncul lagi di depan Luan. Namun, meskipun Luan dapat melihat gunung itu, gunung itu berubah bentuk dan kabur. Seluruh dunia bagaikan pusaran air, dan tampaknya terus-menerus terpecah dan berkumpul kembali. Luan sama sekali tidak bisa melihat jalan setapak di bawah kakinya. Gua di kejauhan juga terus berubah posisinya. Dia bahkan tidak bisa membedakan utara, selatan, timur, atau barat. Dia tidak bisa bergerak maju sama sekali. Serangan Rasa Ilahi Membingungkan panca indera adalah salah satu efek serangan Divine Sense, dan juga salah satu cara serangan yang paling efektif. Jika dia tidak bisa menahan serangan Divine Sense yang kuat ini, Luan tidak bisa keluar sama sekali. Pada dasarnya hanya ada satu cara untuk menahan serangan Divine Sense, dan itu adalah dengan menggunakan Divine Sense yang lebih kuat daripada lawan untuk melawan. Jika kekuatan Rasa Ilahi tidak cukup, seseorang dapat memilih untuk membuka pintu asal mula lautan kesadaran dan secara paksa melepaskan asal-usul Rasa Ilahi untuk membantu. Namun, hal ini akan menimbulkan kerugian besar pada orang tersebut, dan sangat mudah menyebabkan kerusakan permanen pada diri sendiri. Luan secara alami tidak akan melakukan ini, dan dari serangan Indra Ilahi yang besar ini, Luan dapat merasakan bahwa itu tidak berada pada level Guru Surgawi tingkat ke-8. Dengan kata lain, level ini pasti tidak akan memungkinkan seseorang untuk melawan secara paksa, tetapi untuk menemukan cara untuk memecahkannya. Memikirkan hal ini, Luan semakin mengernyit. Dengan rasa sakit yang begitu hebat di lautan kesadaran dan seluruh tubuh, alangkah baiknya jika orang biasa bisa menahannya tanpa pingsan. Sangat sulit untuk berpikir rasional. Namun, ini bukan apa-apa bagi Luan. Alisnya berangsur-angsur mengendur, dan dia menganalisis dengan cermat. Nyatanya, suara dan rasa sakit akibat getaran tersebut tidak akan terlalu mempengaruhi dirinya. Selama dia bisa mengendalikan serangan kacau suara pada Divine Sense, itu akan baik-baik saja. Suara itu ditransmisikan melalui getaran, dan indra ilahi di lautan kesadaran dikendalikan oleh melodi untuk naik dan turun. Melodi yang dia dengar sekarang memiliki pola yang teratur, dan berputar bolak-balik setiap 10 menit. Jika dia bisa menguasai melodi suara dan secara paksa mengendalikan rasa ilahi untuk naik dan turun ke arah yang berlawanan, dia bisa membalikkan keadaan seluruh dunia. Tapi masalahnya, dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang teori musik. Lu An ingin menangis tetapi tidak menangis. Jika itu adalah Bian King Liu, dia pasti bisa mengingat melodinya sekaligus, dan bahkan mungkin bisa menyimpulkan melodi berikutnya, tapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Jika dia ingin menguasai melodi, dia hanya bisa menggunakan metode paling dasar. Yaitu tidak mendengarkan melodi, dan hanya merasakan gelombang di lautan kesadaran. Dia ingat semua undulasi, dan ketika melodi itu berulang, dia bisa mengatasinya. Namun, hal seperti ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Melodi yang lengkap naik dan turun ribuan kali, dan detailnya terlalu banyak untuk dihitung. Ini sangatlah rumit, ingin mengingat getaran kesadaran spiritual secara utuh, ini kedengarannya mustahil. Untungnya, Lu An dapat menahan rasa sakit dan berkonsentrasi merasakan melodi dan ritme dunia yang terbalik. Melodinya harus halus, dan getarannya secara alami juga harus halus. Lu An masih sangat peka terhadap pengurangan getaran. Dengan cara ini, Lu An berdiri di sana selama hampir setengah jam. Setelah mendengarkan melodinya sebanyak lima kali, dia akhirnya terharu. Suara mendesing. Dia dengan cepat bergegas ke depan. Meskipun sosoknya tidak begitu lurus, dan sedikit bergoyang, deviasinya tidak lebih dari lima kaki, dan Lu An dapat memperbaikinya kapan saja untuk kembali ke jalur yang benar. Jalan setinggi lima ribu kaki dilewati oleh Lu An dengan kecepatan penuh. Dia segera datang ke gua di sisi lain gunung, dengan akurat menyerbu masuk, dan bergegas ke luar gunung. Bas! Setelah bergegas ke luar gunung, Lu An hanya merasa telinganya seolah terbebas dari beban berat, dan ada getaran sorak-sorai. 2.136 Setelah menggelengkan kepalanya keras-keras untuk membuat tinitusnya sedikit membaik, Lu An melihat ke gunung terakhir di kejauhan. Dalam pertempuran sebelumnya, dia telah melihat tablet batu yang disebutkan oleh Tetua Clan Suanyin, jadi dia tahu betul bahwa ini adalah gunung terakhir. Selama dia melewati gunung ini, dia bisa pergi bersama Chu Yue dan Bian King Liu dan kembali ke Ice Fire Union. Gunung terakhir ini sama dengan gunung sebelumnya. Ada aura menyesatkan yang datang dari gunung, dan ada sebuah gua di kaki gunung. Gua itu penuh dengan cahaya, dan bukan hanya persepsi seseorang yang tidak bisa masuk, bahkan garis pandangnya pun terhalang sepenuhnya oleh cahaya. Tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Lu An tidak terburu-buru untuk bergerak maju, tapi duduk bersila dan beristirahat selama setengah jam penuh. Ketika kekuatan fisiknya pulih hingga sekitar 60%, dia bergerak maju lagi, bergegas menuju gua di depan. Suara mendesing. Lu An dengan cepat sampai ke pintu masuk gua, yang ukurannya kira-kira sama dengan yang sebelumnya, tetapi cahayanya tampak membentuk penghalang, sehingga tidak mungkin untuk memprediksi apa yang akan terjadi setelah masuk. Lu An secara alami tidak takut, dan setelah menarik napas ringan, dia langsung masuk. Bang! Cahayanya sedikit berfluktuasi, tetapi tidak menyebabkan halangan apapun pada Lu An, seolah-olah dia telah masuk ke dalam susunan khusus atau domain luar angkasa. Tidak ada cahaya yang menyilaukan, dan ketika Lu An melewati penghalang, semua yang ada di dalamnya segera muncul di depan Lu An. Kali ini, tidak ada jalan yang panjang, dan sebuah ruang besar muncul tepat di depan Lu An. Ruang ini lebih besar dari yang sebelumnya, tapi tidak seperti sebelumnya, hanya ada biji bercahaya besar di atas kepalanya, dan tidak ada biji bercahaya lain yang tersebar. Level terakhir ini, apa itu? Lu An sangat berhati-hati. Ketika dia sedang beristirahat, dia menebak bahwa klan suanyin adalah yang terbaik dalam serangan suara dan kesadaran spiritual, dan level terakhir ini seharusnya berasal dari dua aspek ini. Namun dengan pengalaman sukses sebelumnya, Lu An kurang lebih memiliki kepercayaan diri. Lu An segera berangkat, bergegas menuju pintu masuk gua di kejauhan. Ketika dia berlari sejauh tiga ribu kaki, dia, yang telah waspada, menemukan bahwa tidak ada suara, dan biji besar di atas kepalanya tidak bereaksi. Apakah tebakannya salah? Kalau begitu, apa sidang terakhirnya? Saat Lu An merasa bingung, seolah ingin memberi tahu Lu An jawabannya, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di depannya. Itu tidak menyilaukan, tapi membuat Lu An langsung berhenti. Bang! Lu An memaksa dirinya untuk berhenti, dan bahkan tergelincir beberapa kaki di tanah. Ketika dia berhenti, dia melihat sesosok tubuh berdiri tiga ribu meter darinya. Itu adalah sosok humanoid yang seluruhnya terbuat dari cahaya, dan tinggi serta bentuk tubuhnya. Persis sama dengan miliknya. Melihat siluet di kejauhan, aura yang dipancarkan siluet itu sangat mirip dengan miliknya. Bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada perbedaan. Mata Lu An menjadi dingin. Dia bergerak lagi dan bergegas menuju pintu masuk gua. Dia tidak mengambil jalan memutar. Suara mendesing. Jarak sepuluh ribu kaki ditempuh dalam sekejap mata. Lu An tiba kurang dari seribu kaki di depan sosok cahaya itu dan meninju. Bang! Kekuatan pukulan dari jarak jauh pastinya sangat kuat. Ditambah dengan kekuatan Lu An sendiri, bahkan seorang guru surgawi dari alam yang sama harus menghindarinya. Namun, sosok cahaya itu tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, saat Lu An bergerak, dia juga ikut bergerak. Pukulan yang sama, aksi yang sama, dan sudut yang sama. Kekuatan pukulannya saling bertabrakan. Ledakan. Terjadi ledakan, dan dampaknya langsung meledak. Lu An dan sosok cahaya itu segera melayang ke udara, terbang seribu kaki di udara. Suara mendesing. Suara mendesing. Lu An dan sosok cahaya itu bergerak pada saat yang sama dan bergegas menuju satu sama lain. Saat keduanya sudah benar-benar dekat, mereka saling meninju dengan tangan kanan. Kekuatan dan sudutnya hampir persis sama. Jika ini terus berlanjut, keduanya pasti akan terluka. Namun, Lu An tidak akan pernah hanya menggunakan satu jenis serangan. Saat dia meninju dengan tangan kanannya, dia juga mengangkat tangan kirinya untuk menahan dan meraih pergelangan tangan kanan lawannya. Namun, mata Lu An menjadi dingin. Dia menyadari bahwa sosok cahaya itu melakukan hal yang sama dengannya. Waktunya persis sama, dan kekuatannya pun persis sama. Pak! Tangan kiri Lu An dengan akurat meraih pergelangan tangan kanan pihak lain, tapi tangan kanannya juga ditangkap oleh sosok cahaya itu. Ini adalah kontak pertama di antara mereka berdua, tapi sosok cahaya itu seperti nyata, dan dia tidak bisa menarik pergelangan tangannya. Lu An tidak ingin melepaskan pergelangan tangannya. Tangan kanannya langsung menggenggam pergelangan tangan kiri sosok cahaya itu. Di saat yang sama, ibu jarinya menekan posisi titik akupuntur lawan, dan dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk memutarnya. Suara mendesing. Lu An mengerutkan kening, rasa sakit yang sama datang dari pergelangan tangan kirinya. Segera, Lu An mengendurkan tangannya, dan sosok cahaya itu juga mengendurkan tangannya. Lu An dengan cepat mundur, dan sosok cahaya itu juga mundur untuk membuka jarak di antara mereka. Keduanya terpisah seribu kaki. Mata Lu An tidak terlihat terlalu serius. Sebaliknya, dia melihat sosok cahaya di depannya dengan sedikit terkejut. Sosok cahaya itu bisa sepenuhnya meniru gerakannya. Ini adalah pertama kalinya Lu An menemui hal seperti ini. Gerakan yang sama persis, waktu yang sama persis, dan angka yang sama persis. Tidak ada kemungkinan adanya trik apapun. Rasanya seperti dia sedang bertarung melawan dirinya sendiri di depan cermin. Bagaimana dia bisa melawan ini? Sejak orang dalam kabut hitam menghilang, Lu An tidak perlu khawatir tentang pertarungan jarak dekat. Selain itu, dia telah melakukan refleksi dan meningkatkan dirinya selama bertahun-tahun. Namun, bertarung dengan dirinya sendiri agak terlalu aneh. Bukan karena Lu An tidak melakukan simulasi apa yang harus dilakukan jika dia bertemu lawan dengan gaya serupa. Namun, betapapun miripnya, tidak mungkin sama persis. Ini berarti ketika Lu An menyerang sosok cahaya itu, dia juga harus menanggung serangan itu. Ini hanyalah pertarungan yang tidak pernah berakhir. Namun, Lu An dengan cepat menganalisis perbedaan sifat dari dua sosok cahaya tersebut dan menganalisis tiga cara berbeda untuk menang. Dalam kasus pertama, sosok cahaya adalah badan energi murni. Itu dikendalikan oleh kekuatan refleksi khusus dari biji di atas kepalanya. Kemudian, dia harus menghancurkan biji di atas kepalanya untuk melewati level tersebut, dan ini tidak ada hubungannya dengan akal ilahi. Dalam kasus kedua, sosok cahaya masih merupakan tubuh energi murni. Namun, hal itu tidak sinkron dengannya melalui refleksi. Sebaliknya, ia menggunakan semacam transmisi persepsi dan kemudian menggunakan akal ilahi untuk melakukan sinkronisasi. Dalam hal ini, lebih mudah. Dia hanya perlu melepaskan aura kematian untuk mempengaruhi kesadaran dewa lawan. Kemudian, sosok cahaya itu akan hancur. Cara ketiga untuk menang lebih sederhana dan lebih kejam. Tidak peduli seberapa kuat ruang ini, ia tidak akan pernah bisa meniru roda takdir terhebat dalam darahnya. Dia hanya perlu menyerang lawan dengan api suci surga ke-9. Bahkan jika lawan juga bisa menggunakan api, lawannya pasti akan dilalap oleh api suci surga ke-9. Namun, Luan tidak ingin meninggalkan tempat ini secepat ini. Dia tiba-tiba menjadi sangat tertarik pada sosok cahaya itu. Petualangan seperti ini jarang terjadi. Dia sangat ingin tahu bagaimana rasanya bertarung dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, mata Luan menjadi dingin. Dia segera berlari menuju sosok cahaya itu. Gerakan mereka sepenuhnya tersinkronisasi. Mereka tiba di depan satu sama lain dalam sekejap dan saling meninju. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan. Dampaknya langsung meledak. Keduanya kaget. Namun serangan itu tidak berhenti. Serangan kedua datang hampir pada waktu yang bersamaan. Ide Luan sederhana. Dia ingin melihat seberapa cepat sosok cahaya itu bisa menyerang dan apakah dia bisa mengimbangi kecepatannya. Bang! 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 Banyak suara tabrakan terdengar. Serangannya sangat padat sehingga hampir tidak ada celah. Keduanya saling menyerang seperti hujan lebat. Namun, semuanya dihadang oleh gerakan yang sama. Sosok cahaya itu bisa mengikuti gerakan Luan. Itu tidak merugikan sama sekali. Serangan yang menyesakan dan tak terbatas membuat Luan merasakan tekanan yang sangat besar. Ini adalah situasi yang belum pernah ia alami sebelumnya. Semakin cepat serangannya, semakin cepat pula serangan balik lawannya. Seolah-olah dia sedang melawan dirinya sendiri. Dan kali ini, dia akhirnya bisa memahami bagaimana perasaan lawannya. Setelah 20 napas waktu dan ribuan atau bahkan puluhan ribu serangan, akhirnya, Luan dan sosok cahaya itu saling meninju dada pada saat yang bersamaan. Bang! Bang! Dua suara teredam terdengar pada saat bersamaan. Kedua sosok itu terbang mundur lebih dari 300 meter sebelum berhenti. Uhuk-uhuk! Luan tidak bisa menahan batuk. Dia memandang sosok cahaya di kejauhan dengan sungguh-sungguh. Dia menarik napas dalam-dalam. Ada sedikit kegembiraan di matanya yang serius. Ternyata dia begitu kuat. Bahkan dia tidak bisa menghitung berapa kali dia bertarung dengan sosok cahaya itu. Sudah lama sekali dia tidak merasakan perasaan ini. Dia memutar otak untuk memikirkan cara menyerang, yang membuatnya merasakan tekanan besar. Namun, tekanan seperti inilah yang membuatnya sangat bahagia. Semakin seperti ini, semakin dia ingin mengalahkan sosok cahaya itu dengan kekuatannya. Dia percaya pasti ada jalan. 2.137 Ide Luan dengan cepat hilang. Tidak peduli seberapa cepat kekuatannya, seberapa cepatnya, atau seberapa tersembunyinya, bayangan cahaya dapat sepenuhnya meniru dia tanpa penyimpangan apapun. Keduanya bertukar pukulan selama 20 napas penuh. Setelah gerakan yang tak terhitung jumlahnya, Luan tidak punya pilihan selain menyerah hanya dengan mengandalkan kekuatan. Bang! Setelah bertukar pukulan, keduanya berpisah lagi. Luan memandangi bayangan cahaya yang jaraknya puluhan kaki. Bayangan cahaya ini memiliki keunggulan dibandingkan dirinya. Ia tidak merasa lelah seperti dia, juga tidak terpengaruh oleh Qi. Namun, dia tetap tidak ingin menggunakan api suci surga ke-9 atau es dalam. Sebaliknya, dia ingin menggunakan beberapa metode khusus untuk menang. Suara mendesing. Mata Luan sedikit menyipit saat dia bergegas menuju bayangan cahaya itu lagi. Dia tidak ingin membuang waktu lagi seperti ini. Bagaimanapun, lebih penting membawa pergi Chu Yue dan Bian Qing Liu. Memang benar, bayangan cahaya terbang ke arahnya. Karena bayangan cahaya meniru gerakannya, itu setara dengan mengetahui semua gerakan lawannya. Dia sama sekali tidak khawatir akan terluka. Kali ini, dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia tiba-tiba berhenti ketika jaraknya kurang dari lima kaki dari bayangan cahaya. Saat dia berhenti, bayangan cahaya itu langsung berhenti juga. Luan mengangkat tangannya dan meraih bahu bayangan cahaya itu. Bayangan cahaya itu juga menjangkau dan meraih bahunya. Keduanya saling menahan diri, tak satu pun dari mereka bisa berpisah. Pada saat ini, cahaya biru tiba-tiba muncul di bawah kaki mereka, menerangi tubuh mereka. Luan mengungkapkan sedikit senyuman saat sosoknya turun. Segera, siluet itu mengikuti dan turun, langsung menuju cahaya biru melingkar di bawah. Suara mendesing. Cahaya biru muncul di udara. Mereka berdua benar-benar memasukinya, seolah-olah mereka memasuki ruang lain. Saat mereka berdua masuk, cahayanya dengan cepat menyusut dan menghilang sama sekali. Itu benar, Luan dan bayangan cahaya telah menghilang. Tepatnya, mereka telah menghilang dari dunia nyata dan memasuki ruang yang diciptakan oleh Luan. Ruang biru itu tingginya hanya 10 kaki dan lebarnya 20 kaki. Ruang sempit seperti itu terlalu kecil untuk dilawan oleh dua orang dengan kekuatan sebesar itu. Namun, melihat bayangan cahaya di depannya, Luan jelas merasa lega. Benar saja, bayangan itu tidak bisa meniru gerakannya sendiri. Sebaliknya, itu terkait dengan biji di atas kepalanya. Setelah memasuki ruangannya, tubuh siluet itu menjadi sangat kaku. Hal ini terlihat jelas dari perubahan kekuatan pihak lain di bahunya. Meski masih bisa bergerak, terlihat jelas ia tidak bisa mempelajari gerakannya. Karena itu masalahnya, sudah waktunya untuk menentukan pemenangnya. Suara mendesing. Luan mengangkat kakinya untuk menyerang siluet itu. Siluet itu jelas memiliki kesadaran diri dan segera mengangkat kakinya untuk bertahan. Namun, ini sudah merupakan naluri dan bukan tiruan dari tindakan Luan. Luan tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya dan menarik tubuhnya ke belakang, langsung merusak keseimbangan di antara keduanya. Lututnya berubah dari menyerang dan Tian Lawan menjadi menyerang dada lawan, namun bayangan cahaya tidak mampu mengimbanginya. Kedua lengannya dibatasi oleh Luan, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Bang! Dada bayangan cahaya menerima pukulan keras. Dalam sekejap, cahayanya menghilang, dan sebagian besar dadanya ambruk. Serangan Luan tidak pernah sia-sia. Dada bayangan cahaya itu baru saja menerima pukulan keras, dan sisi kepalanya langsung terkena siku kiri Luan. Segera, separuh kepalanya menghilang karena hantaman kuat, dan aura yang dipancarkannya dengan cepat layu. Setelah tidak bisa meniru gerakan Luan, bayangan cahaya itu sama sekali bukan tandingan Luan. Setelah beberapa serangan cepat, tendangan terakhir Luan benar-benar menghamburkan tubuh bayangan cahaya itu, dan menghilang sepenuhnya di udara. Saat bayangan cahaya menghilang, Luan menarik napas ringan dan berkata pada dirinya sendiri, setelah bertukar begitu banyak gerakan, sepertinya kamu tidak mempelajari apapun. Setelah menstabilkan ki di tubuhnya, Luan membuka pintu penghubung ruang. Setelah keluar, dia langsung terbang menuju pintu masuk gua di kejauhan. Ia khawatir bayangan cahaya itu akan muncul kembali, namun ternyata kekhawatirannya tidak diperlukan. Setelah bayangan cahaya dihancurkan, dibutuhkan waktu lama untuk terbentuk kembali, dan tidak akan muncul lagi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Luan dengan lancar sampai di pintu masuk gua dan segera bergegas keluar. Suara mendesing. Kembali ke laut, Luan menghela nafas ringan. Prasasti batu besar itu hanya berjarak seribu kaki. Prasasti batu ini setidaknya tingginya dua ribu kaki, dan terdapat tanda dan pola yang sangat rumit di atasnya. Tampaknya itu adalah bahasa Klansuanyin. Luan terbang ke Prasasti batu, mengangkat tangannya, dan menuangkan energinya ke dalamnya. Prasasti batu itu segera berguncang, dan sebuah pintu muncul di bawahnya. Luan tertegun, tapi dia segera masuk. Setelah keluar dari Prasasti batu, Luan menarik nafas dalam-dalam. Setelah lebih dari delapan jam bergegas, dia akhirnya keluar dari Starfield. Apakah Starfield sulit? Sulit? Memang sangat sulit. Jika bukan karena kekuatan luar angkasa dan atribut kematiannya, mustahil baginya untuk keluar dari sana. Dia bahkan mungkin tidak bisa melewati setengahnya, apalagi keluar begitu cepat. Namun, Luan tidak mau meremehkan dirinya sendiri. Kekuatan-kekuatan ini adalah miliknya. Ia mengaku sangat beruntung, namun ia tidak menyangka bahwa dirinya hanya beruntung. Sudah waktunya untuk kembali. Luan melompat ke udara dan langsung menuju formasi domain astral. Ada jarak tertentu antara Starfield dan formasi besar di dasar laut. Dia kembali dengan cepat. Awalnya, dia membutuhkan delapan jam untuk melewatinya. Tapi sekarang, dia hanya membutuhkan kurang dari setengah jam untuk kembali. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Lebih dari delapan jam kemudian, Sang Patriark dan para tetua berkumpul untuk membahas masalah hari ini. Tidak ada jalan lain. Luan dan Bian King Liu datang terlalu tiba-tiba, dan mereka tidak siap sama sekali. Mereka semua fokus pada pengaturan masa depan Sang Putri dan Bian King Liu, dan apakah latar belakang khusus manusia ini berguna atau tidak. Chu Yue juga hadir. Chu Yue tentu saja tidak akan membicarakan hal seperti itu dengan mereka, tapi dia akan menjadi orang pertama yang menerima berita tentang keduanya. Namun, kehadiran Chu Yue juga memiliki manfaatnya. Hal itu akan membuat orang-orang ini tidak berani terlalu lancang dan membicarakan beberapa hal kelam. Topik yang paling banyak dibicarakan adalah apakah Bian King Liu dapat menjalani baptisan sepenuhnya dan berapa lama baptisan akan berlangsung. Juga, bagaimana kabar manusia di Starfield? Kemana dia pergi? Begitu makhluk memasuki Starfield, makhluk itu akan segera disegel, dan mereka tidak akan bisa merasakan situasi di dalamnya. Starfield sangat berbahaya, tetapi biasanya orang tidak akan mati. Starfield seringkali membuat orang terluka parah dan tidak sadarkan diri, lalu berhenti. Pada dasarnya, itu akan membuat mereka tetap hidup. Setelah mereka pingsan, Starfield secara otomatis akan mengusir mereka. Seseorang harus tahu bahwa cedera serius memerlukan setidaknya satu bulan istirahat untuk pulih. Namun, meski prosesnya kejam dan menyakitkan, itu memang tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Saya ingin tahu di mana manusia itu sekarang, kata seorang tetua. Ya, dia belum diusir setelah delapan jam. Ini agak mengejutkan, sesepuh lainnya menyetujui. Mungkin dia terjebak di gunung dan tidak bisa bergerak maju. Namun, dia tidak mau menyerah dan pergi begitu cepat. Kalau tidak, itu akan sangat memalukan. Benar sekali, ada para tetua yang menunggu di luar Starfield. Begitu Starfield mengusir seseorang, itu akan membentuk seberkas cahaya yang bisa dilihat dari jauh. Fakta bahwa para tetua belum mengirimkan kabar apapun meskipun mereka begitu jauh berarti Luan belum keluar. Itu hanya membuang-buang waktu saja, kata seorang tetua dengan kepribadian dingin. Tapi itu juga bagus. Ini akan membuat orang-orang di klan Hachiko mengetahui kekuatan mereka sendiri. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk menjadi pembangkit tenaga listrik. Di sampingnya, Chuyue, yang telah duduk di atas batu, menoleh untuk melihat anggota klan dengan ketidakpuasan dan kemarahan di wajah cantiknya. Luan adalah kakaknya. Bagaimana mungkin dia tidak peduli kalau orang-orang ini membicarakan hal buruk tentang Luan di depannya. Melihat kemarahan di mata sang tetua, para tetua hanya bisa mengecilkan leher mereka. Namun, ini memang yang mereka pikirkan. Tidak mungkin seseorang bisa melewatinya dalam sekali jalan. Sejak Starfield ditemukan, tidak ada seorang pun di klan Suanyin yang pernah melewatinya sekaligus. Melihat sorot mata mereka, Chuyue tidak bodoh. Dia tahu apa yang mereka pikirkan dan segera berkata dengan lantang, Adikku berbeda denganmu. Jangan bandingkan kemampuanmu dengan kemampuan kakakku. Begitu dia mengatakan ini, semua anggota klan yang hadir gemetar dan wajah mereka menjadi jelek. Chuyue adalah seorang putri, jadi mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka hanya bisa menoleh untuk melihat Sang Patriark. Sang Patriark juga tahu bahwa putrinya telah bertindak terlalu jauh dengan perkataannya. Dia membantu orang luar untuk menindas klannya sendiri. Itu sungguh tidak masuk akal. Anak perempuan, Sang Patriark memarahi dengan suara yang dalam, jangan kasar. Chuyue tidak ingin membalas ucapan ayahnya, jadi dia merajuk dan berbalik. Saat dia berbalik, seberkas cahaya tiba-tiba menyala di kejauhan. Dua sosok berenang cepat ke arahnya. Yang satu adalah sosok yang sangat besar, dan yang lainnya sangat kecil jika dibandingkan. Itu adalah Luan. Ketika manusia dan binatang itu tiba di depan anggota klan, Chuyue segera bergegas menuju Luan dengan gembira dan bertanya, Saudaraku, bagaimana kabarnya? Hah, seorang tetua berkata dengan dingin, dia muncul begitu cepat. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Chuyue segera berbalik dan menatap tajam ke arah yang lebih tua. Namun, Luan tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah pemimpin klan. Senior, aku sudah lulus. 2.138. Begitu dia mengatakan itu, semua binatang yang hadir terkejut. Semua binatang ragu apakah mereka salah dengar, tapi mereka tidak bodoh. Mereka mendengar setiap kata dengan jelas, jadi tidak mungkin mereka salah dengar. Sudah dibersihkan. Bagaimana mungkin? Semua binatang segera melihat ke arah binatang yang diajak bicara Luan. Itu adalah tetua yang menjaga stelar domain. Orang tua itu tampak tidak berdaya. Ketika Luan muncul di hadapannya, dia bahkan lebih terkejut daripada anggota klan lainnya. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak percaya. Namun, kebenaran ada di hadapannya, jadi dia harus mempercayainya. Melihat tetua itu tergagap dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, anggota klan yang hadir bahkan lebih terkejut. Mereka tidak dapat menahannya. Mereka benar-benar tidak percaya hal seperti itu bisa terjadi. Bagaimana mungkin melewati seluruh stelar domain dalam 8 jam? Chuyue tentu saja sangat gembira. Dia dengan senang hati berbalik dan dengan bangga berkata kepada semua anggota klan, bagaimana kabarnya? Aku bilang kakaku berbeda denganmu. Melihat penampilan Chuyue yang dipamerkan, para tetua ini tidak peduli. Yang benar-benar mereka pedulikan adalah apa yang telah terjadi. Setelah hening lama, pemimpin klan menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana caramu keluar? Saya keluar dari tablet batu. Luan tahu apa yang ingin ditanyakan orang-orang ini. Dia berkata, Saya tidak terbang di angkasa, saya juga tidak memanfaatkan situasi ini. Semua anggota klan jelas lebih serius. Jika apa yang dikatakan Luan benar, maka itu terlalu menakutkan. Luan sepertinya tidak mengalami luka serius. Dia keluar begitu saja, dan stelar domain tidak mungkin rusak. Mungkinkah manusia ini sangat berbakat? Anggota klan yang mungkin berada di sini tidak akan mengabaikan kenyataan, juga tidak akan menyangkal apa yang telah terjadi. Bagaimanapun, manusia ini bisa keluar dari stelar domain, yang berarti dia memiliki kemampuan yang tak tertandingi. Pertanyaannya adalah, apakah hanya anak ini yang memiliki kemampuan ini, ataukah setiap anggota klan Hachiko yang memiliki kemampuan ini? Jika yang terakhir, maka hati mereka sangat dingin. Di mana Kak Bian, Luan memandang Chuyue dan bertanya, Apakah pembaptisan sudah selesai? Belum. Chuyue menggelengkan kepalanya, kedua kuncir kudanya bergoyang saat dia berkata, mereka bilang itu akan memakan waktu setidaknya 24 jam. Luan menganggup dan berkata, Jangan khawatir, Kakak Bian akan baik-baik saja. Tunggu saja. Luan awalnya tidak ingin menunggu di sini. Bagaimanapun, semua orang di sini berasal dari klan Suanyin. Dia ingin menunggu di tempat terbuka yang jauh, tapi Chuyue bersikeras untuk tetap tinggal. Luan tidak menolak. Dia berdiri di atas batu dan berbicara dengan Chuyue. Dibandingkan dengan percakapan antara Luan dan Chuyue, suku Suanyin jauh lebih pendiam. Pandangan mereka tertuju pada sosok mungil Luan. Mata mereka dipenuhi dengan emosi yang serius dan rumit. Tidak peduli apa, mereka tidak tahu bagaimana manusia ini melewati begitu banyak gunung yang berbeda. Demi harga diri mereka, mereka tidak bisa bertanya pada manusia ini. Namun, mereka harus mengakui bahwa meskipun manusia ini lemah, dia memberi mereka banyak tekanan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Segera, dua jam telah berlalu, dan kemudian dua jam lagi. Setelah empat jam, suku Suanyin menjadi lebih tenang. Mereka tidak ingin terus menunggu di sini, jadi mereka menggunakan alasan untuk pergi. Faktanya, mereka bersiap pergi ke Star Domain untuk melihat apa yang terjadi dari luar. Namun, pada saat ini, sosok besar tiba-tiba berenang dari kejauhan dan tiba di depan klan Suanyin. Kepala keluarga, anggota klan Suanyin dengan cepat berkata, pembaptisan telah selesai. Dia pingsan setelah pembaptisan dan sekarang menerima perawatan. Lengkap. Untuk sesaat, semua anggota klan Suanyin gemetar lagi. Warisan tingkat atas selesai hanya dalam 12 jam. Dampak besar lainnya datang, dan tubuh Chuyue bergetar. Dia segera berkata, bawa aku ke sana. Anggota klan Suanyin tidak berani untuk tidak menaati Chuyue dan segera berbalik untuk memimpin jalan dan berenang menjauh. Chuyue dan Luan segera mengikuti. Adapun anggota klan Suanyin lainnya, mereka saling memandang dan segera mengikuti, termasuk Patriark. Setelah sekian lama berenang di laut, mereka akhirnya sampai di sebuah ruang terbuka yang luas. Tubuh besar Bian King Liu tergeletak di atas banyak batu. Di sekelilingnya, ada banyak biji terang yang memancarkan cahaya yang berkumpul di tubuhnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Tubuh Bian King Liu memang dipenuhi banyak luka terbuka, dan banyak di antaranya yang begitu dalam hingga tulangnya pun terlihat. Dia benar-benar tidak sadarkan diri, dan tidak mungkin dia bangun dalam waktu singkat. Setidaknya butuh beberapa jam baginya untuk pulih. Namun, anggota klan Suanyin tahu bagaimana menilai apakah pembaptisan itu berhasil atau tidak. Pada saat ini, perubahan pada kulit Bian King Liu dan aura kaya yang berasal dari garis keturunannya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia telah menjalani baptisan sepenuhnya. Sekarang, garis keturunannya telah menjadi garis keturunan tingkat atas di klan Suanyin. Anggota klan Suanyin menatapnya lama, tetapi tidak ada yang berbicara. Akhirnya, anggota klan Suanyin pergi satu demi satu. Pada akhirnya, hanya Chu Yue, Luan, dan Patriark yang tersisa. Chu Yue pasti akan menemaninya. Luan tidak punya pekerjaan lain, jadi dia menunggu di sini. Setelah sekian lama, Patriark juga berbalik. Karena terkejut, Luan menangkupkan tangannya dan bersiap untuk mengantarnya pergi. Namun, sebelum Luan dapat berbicara, Patriark telah berbicara. Ikutlah denganku, kata Patriark dengan suara yang sangat membosankan. Luan tercengang. Tubuh Chu Yue juga gemetar. Dia buru-buru pindah ke depan Luan dan berkata, Ayah, apa yang kamu lakukan? Melihat putrinya berdiri di depan pria itu, ekspresi Sang Patriark menjadi lebih serius. Ia berkata, Ayah, Ayah menepati janjimu. Aku tidak akan menyentuhnya setelah dia keluar dari wilayah astral. Lagi pula, Sang Patriark menatap Luan di belakang putrinya dan berkata, Seorang pria yang bisa melewati domain astral tidak membutuhkanmu untuk berdiri di depannya. Luan menatap mata Sang Patriark. Dia berkata dengan lembut kepada Chu Yue, Aku akan baik-baik saja. Senior hanya ingin berbicara denganku. Meskipun kedua belah pihak mengatakan demikian, Chu Yue masih sangat khawatir. Luan tersenyum dan mengitari punggung Chu Yue. Dia berkata, Senior, tolong pimpin jalannya. Sang Patriark melirik Luan dan berenang kekejauhan. Luan segera mengikuti, meninggalkan Chu Yue dan Bian King Liu. Tubuh besar Patriark berenang di depan, dan Luan mengikuti di belakang. Mereka berenang jarak jauh dan sampai di ruang kosong sebelum Patriark berhenti. Ketika Patriark berhenti, Luan segera berhenti juga, berdiri tegak di atas batu yang tinggi. Dia tidak berbicara, tetapi menunggu Patriark berbicara. Tubuh besar Sang Patriark perlahan berbalik. Dia menatap Luan dengan mata terangkat tinggi, memberikan tekanan yang sangat besar. Berbicara. Sang Patriark berkata, dengan kemampuan kalian, tidak mungkin kalian berdua menemukan tempat ini, apalagi datang ke sini. Siapa yang mengirim kalian ke sini? Luan sedikit mengernyit dan tidak membantah dengan sia-sia. Dia berkata, itu adalah teman saya. Seorang teman. Sang Patriark berkata, seorang teman yang dapat mengetahui secara akurat lokasi Klansuanyin. Saya sangat penasaran. Maaf, saya tidak bisa mengatakannya. Luan tahu apa yang ingin didengar Patriark, jadi dia langsung menolak. Jika waktunya tepat dan teman saya setuju untuk bertemu dengan anda, saya akan bertindak sebagai jembatan antara kedua belah pihak. Mendengar penolakan langsung Luan, mata Sang Patriark menjadi lebih serius. Hanya sedikit orang yang berani menolaknya secara langsung, tetapi hal itu tidak terjadi dengan tangan kosong. Dari nada suara manusia ini, dapat diketahui bahwa, teman ini mungkin berada pada level yang sama dengan Klansuanyin. Sang Patriark memandang Luan, dan Luan juga memandang Sang Patriark. Matanya sangat tenang, dan dia tidak berniat mundur. Akhirnya, setelah beberapa tarikan napas, Patriark berbicara lagi. Jika kamu melewati Star Domain, aku bisa membiarkanmu membawa putriku pergi. Tapi di saat yang sama, anda harus memastikan keselamatan putri saya. Dia tidak bekerja untukmu. Saya yakin anda mengetahui hal ini dengan sangat baik. Junior mengerti. Luan berkata, aku akan membiarkan dia tinggal di sisiku. Aku mungkin juga membiarkan dia bergabung dengan aliansiku, tapi itu hanya sebatas nama. Aku akan membuatnya bahagia. Aku tidak akan membiarkan dia melakukan tugas apapun. Itu bagus, kata Patriark. Mengenai Bian King Liu, saya tidak akan peduli. Saya tidak akan mengejar apakah dia masih hidup atau sudah mati. Saya harap anda dapat melatihnya dengan baik dan memberinya lebih banyak hal untuk dilakukan. Samudera paling selatan adalah tempat yang lebih berbahaya daripada dunia yang kacau balau. Jika dia tidak menjadi lebih kuat, dia tidak akan bisa melindungi putriku di masa depan, apalagi memenuhi syarat untuk mewarisi posisiku. Luan terkejut. Dia menganggup dan berkata, ya, Junior akan mengingatnya. 2.139 Bian King Liu mengalami koma lebih lama dari yang diperkirakan. Dia tidak bangun sepanjang malam, yang cukup untuk menunjukkan seberapa besar tekanan yang dia alami. Dia harus mengandalkan kemauannya sendiri untuk menghidupi dirinya sendiri. Chu Yue secara alami tinggal bersama Bian King Liu sepanjang malam. Luan, sebaliknya, kembali menemani Chu Yue beberapa saat setelah berbicara dengan Patriark dan kemudian pergi. Melewati Stellar Domain juga membuatnya sangat terluka, jadi dia perlu istirahat. Akhirnya Bian King Liu bangun keesokan paginya, tapi dia masih sedikit pusing. Ketika dia bangun, dia panik, tetapi ketika dia melihat Chu Yue di sampingnya, dia segera menjadi tenang. Dia sekarang dalam wujud aslinya, dan Chu Yue juga telah berubah ke wujud aslinya untuk menemaninya dengan tenang. Tubuh mereka bersandar satu sama lain. Mungkin Chu Yue merasa terlalu aman, atau mungkin Chu Yue sudah lama tidak tidur, tapi dia benar-benar tertidur. Melihat Chu Yue, Bian King Liu menduga bahwa Clan Suanyin telah setuju untuk membiarkan Chu Yue bersamanya. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkan Chu Yue muncul di hadapannya lagi, dan Chu Yue tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Sejujurnya, dia lebih suka melihat wujud asli Chu Yue. Setelah menjadi binatang yang aneh, dia juga memahami bahwa transformasi akan terasa kurang nyaman, dan akan membutuhkan waktu lama baginya untuk beradaptasi. Bahkan setelah beradaptasi, dia masih merasa sedikit terkekang, dan itu tidak akan senyaman bentuk aslinya. Dia tidak ingin Chu Yue lelah karena dia. Chu Yue belum bangun, jadi Bian King Liu tidak mengganggunya. Dia sangat emosional kemarin, jadi ini saat yang tepat baginya untuk tidur nyenyak. Terlebih lagi, dia masih merasakan sakit di sekujur tubuhnya, jadi ini saat yang tepat untuk meredakannya. Persis seperti itu, dua jam berlalu. Sekarang sudah jam sembilan pagi. Tubuh Bian King Liu pada dasarnya telah pulih. Di saat yang sama, tubuh Chu Yue akhirnya bergerak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke samping dengan mata mengantuk. Ketika Chu Yue melihat Bian King Liu telah bangun dan menatapnya sambil tersenyum, awalnya dia tertegun, lalu segera sadar. Dia menggelengkan kepalanya keras-keras dan berkata dengan gembira, kamu sudah bangun. Ya, kata Bian King Liu sambil tersenyum. Bagaimana, apakah tidurmu nyenyak? Chu Yue segera tersipu. Dia ada di sini untuk merawatnya, tapi dia tidak berharap untuk tidur lebih lama darinya. Dia menganggupkan kepalanya karena malu. Melihat Chu Yue, senyum Bian King Liu menjadi lebih penuh kasih sayang. Namun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya pada Chu Yue, bagaimana kabar saudara lu? Chu Yue tercengang. Dia segera berkata pada Bian King Liu, dia lulus. Mendengar kata-kata Chu Yue, Bian King Liu tidak terkejut. Dia memuji, seperti yang diharapkan dari saudara lu. Saya tahu dia bisa melakukannya. Karena Luan telah melewati wilayah bintang, itu berarti mereka bertiga dapat meninggalkan tempat ini dan kembali ke delapan benua kuno. Chu Yue dan Bian King Liu tidak membiarkan Luan menunggu lama. Mereka segera berangkat mencari Luan. Ketika Chu Yue dan Bian King Liu menemukan Luan, mereka menemukan bahwa Luan bersama banyak tetua klan Suanyin. Bahkan Sang Patriarch pun ada di sana. Di depan sosok besar ini, Luan mengatakan sesuatu kepada mereka. Melihat ini, Chu Yue dan Bian King Liu mempercepat dan berenang. Luan juga merasakan dua aura di belakangnya dan berbalik untuk melihat. Dia tidak hanya bisa mengetahui Chu Yue dan Bian King Liu dari aura mereka, tapi dia juga bisa mengetahuinya dari penampilan mereka. Chu Yue jelas lebih cantik dari anggota klan Suanyin lainnya, sementara Bian King Liu masih memiliki aura lembut dan anggun, bahkan setelah menjadi binatang aneh. Anda di sini, Luan tersenyum dan berkata, apa kabarmu? Kakak Bian, apakah kamu ingin istirahat? Tidak masalah, kata Bian King Liu. Chu Yue sangat khawatir saat dia melihat begitu banyak anggota klan mengelilingi Luan. Dia segera bertanya, apa yang kamu bicarakan? Melihat Chu Yue begitu gugup, Luan menjelaskan, saya sedang berbicara dengan Patriarch tentang apakah kita bisa menukar sepotong batu biru ungu gunung tenang. Batu biru ungu gunung tenang. Chu Yue terkejut. Dia secara alami tahu apa ini dan samar-samar ingat bahwa Luan telah menyebutkannya sebelumnya. Dia berpikir keras dan akhirnya teringat bahwa ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Setelah dia ditangkap oleh Luan, Luan bertanya kepadanya tentang hal ini setelah mengetahui bahwa dia berasal dari lautan selatan yang ekstrim. Pada saat itu, Luan telah menanyakan banyak materi padanya, tapi dia hanya memahami batu biru ungu gunung tenang, yang sangat diinginkan Luan. Benar sekali, ini adalah salah satu dari sebelas bahan untuk pil sebelas dewa air, yang sangat dibutuhkan Luan. Batu biru ungu gunung tenang. Jika kamu mengetahui nama ini, berarti kamu tidak lemah. Patriarch Suanyin berkata, ini adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan di samudera selatan yang ekstrim. Sebagian besar ada dalam koleksi klan Suanyin. Benda ini sangat berharga, tetapi jika kamu menginginkannya, aku dapat memberikannya kepadamu. Luan sangat senang. Dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada Patriarch, Terima kasih, senior. Tetapi kamu harus berjanji padaku satu hal, Patriarch Suanyin memandang Luan dan berkata, Jaga putriku dan minta dia untuk kembali setidaknya sebulan sekali. Sebelumnya, dia berlari keluar setelah menerobos dan bahkan tidak meninggalkan arai teleportasi, jadi dia tidak bisa kembali. Sekarang, dia bisa kembali kapan saja. Luan terkejut dan menoleh untuk melihat Cuyue. Cuyue tersipu dan berkata dengan manis, Ayah, aku tahu. Cepat berikan dia batu biru ungu gunung tenang. Melihat putrinya, Sang Patriarch hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengangkat tangannya dan sebuah batu yang sangat kecil namun terang jatuh dari langit menuju Luan. Pa! Luan mengambilnya dengan satu tangan dan melihatnya dengan cermat. Batu ini hanya sebesar telapak tangan, tapi saat dia menyentuhnya, Luan merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Semua kelelahan di tubuhnya lenyap, dan bahkan perasaan ilahi di lautan kesadarannya tampaknya telah diistirahatkan. Inilah yang dijelaskan Cuyue. Luan segera memasukkannya ke dalam cincinnya dan menangkupkan tangannya ke arah Patriarch, berkata, Terima kasih, Senior. Sang Patriarch mengangguk sedikit dan memandang mereka bertiga sambil bertanya, Kapan kalian akan pergi? Mereka bertiga terkejut, Luan memandang Cuyue dan Bian King Liu dan berpikir sejenak sebelum berkata, Misi Junior telah selesai. Ada banyak hal yang harus dilakukan di pertemuan aliansi, jadi saya harus segera kembali. Mereka berdua bisa tinggal sebentar beberapa hari lagi. Bian King Liu tahu bahwa Luan sedang memikirkannya. Lagi pula, tidak baik membawa Cuyue segera setelah tiba, dan itu akan terlihat terlalu tidak tulus. Karena itu, dia langsung berkata, Junior bersedia tinggal beberapa hari lagi. Sang Patriarch mengangguk puas ketika dia melihat mereka berdua. Namun, saat dia melihat ekspresi putrinya, dia merasa agak tidak berdaya. Ada pepatah di kalangan manusia bahwa wanita dewasa tidak boleh tinggal di rumah. Tampaknya hal ini berlaku untuk semua ras. Melihat ekspresi cemas putrinya, Sang Patriarch berkata, Lupakan saja, kalian bertiga bisa pergi bersama. Melihat Patriarch mengatakan ini, Luan tidak memaksa. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, karena itu masalahnya, Junior akan pergi. Mereka yang bukan ras kita tidak dapat membentuk formasi teleportasi di sini, kata Patriarch. Kamu akan datang lagi di masa depan. Siapkan satu di permukaan laut. Ya, Senior, kata Luan. Setelah ini, Luan tidak tinggal dan pergi bersama Chu Yue dan Bian King Liu. Sebelum pergi, Chu Yue memandang ayah dan ibunya di belakangnya dan merasa sangat enggan berpisah dengan mereka. Dia berteriak, Ayah, Ibu, saya akan segera kembali. Mendengar kata-kata putri mereka, Patriarch dan seekor binatang aneh memperlihatkan senyuman puas. Ketika Bian King Liu mendengar kata-kata Chu Yue, dia memikirkannya dan berkata dengan serius, Setelah membantu saudara Lu menyampaikan janji 10 tahun, saya akan menemanimu tinggal di sini. Tubuh Chu Yue bergetar. Dia memandang Bian King Liu dengan mata penuh rasa terima kasih. Dia tahu bahwa dia tidak jatuh cinta pada orang yang salah. Segera, mereka bertiga tiba di depan arus bawah yang sangat besar. Dengan pengalaman mereka sebelumnya, ketiganya berjalan lebih lancar kali ini. Chu Yue bernyanyi di arus bawah, sepenuhnya menangkal efek getaran pada Divine Sense-nya. Ketiganya terus bangkit di arus bawah. Segera, mereka bergegas keluar dari laut dan menuju sinar matahari. Rasanya seperti melihat terang hari lagi. Luan menarik napas dalam-dalam. Harus diakuinya, kebiasaan hidup makhluk yang hidup di darat dan makhluk yang hidup di laut dalam sangat berbeda. Bahkan ia merasa sedikit risih dan lebih memilih hidup di bawah sinar matahari. Luan bergegas mengatur formasi teleportasi. Selama proses tersebut, Chu Yue dan Bian King Liu bertukar pandang. Seketika kabut tebal membubung dan menutupi tubuh mereka. Tubuh mereka dengan cepat menyusut dalam kabut, dan ketika kabut menghilang, tubuh mereka telah berubah kembali menjadi bentuk manusia. Luan memandang mereka berdua dan mengangguk. Apapun yang terjadi, mereka harus kembali ke persatuan. Di delapan benua kuno, mereka hanya bisa hidup dalam bentuk manusia. Mereka tidak punya pilihan lain. Ayo pergi, Luan memandang mereka berdua dan berkata, ayo kembali. Keduanya mengangguk, terutama Chu Yue. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraan di wajah cantiknya. Kemudian, Luan memimpin dan memasuki formasi teleportasi. Baginya, perjalanan ini cukup lancar. Dia akhirnya mempertemukan kedua kekasih itu. 2140. Delapan benua kuno, kota es dan api. Arai teleportasi dibuka di alun-alun istana Tuan Kota. Tiga orang keluar dari sana. Mereka adalah Luan, Chu Yue, dan Bian King Liu. Ketika Chu Yue tiba, dia langsung dikejutkan oleh bangunan di sini. Dia berdiri di tanah dengan linglung, berputar-putar untuk melihat gedung-gedung tinggi di sekitarnya. Kunci kuda kembarnya bergoyang saat dia menoleh. Ini adalah konferensi aliansiku. Luan memandang Chu Yue dan tersenyum. Izinkan aku mengajakmu menemui keluarga ku dulu. Lalu, kakak Bian akan mengajakmu berkeliling dan menceritakan apa yang terjadi selama tiga tahun terakhir. Chu Yue mengangguk dengan bingung. Mereka bertiga berjalan maju dan segera sampai di kantor Liu Yi. Di antara tujuh putri keluarga, hanya Yao yang pernah melihat Chu Yue. Bahkan Liu Yi belum pernah melihatnya sebelumnya. Saat dia melihat Luan terbang dari luar, dia sangat senang. Dia akhirnya bisa menghilangkan kekhawatirannya. Ketika dia melihat gadis dengan kuncir kuda kembar di belakang Luan, dia terkejut. Imut-imut sekali. Dia sangat manis. Dia lincah dan imut dari dalam keluar. Liu Yi pernah melihat gadis dengan kuncir kuda kembar sebelumnya. Namun, dia selalu merasa mereka sangat sok. Gadis ini sangat berbeda. Dia sangat imut bahkan dia ingin mencubitnya. Liu Yi berdiri dan menyapa Luan. Dia berdiri di samping Luan. Luan tersenyum dan berkata pada Liu Yi, dia adalah Chu Yue. Kemudian, Luan memandang Chu Yue dan berkata, dia adalah istriku, Liu Yi. Chu Yue terkejut. Dia tidak menyangka kalau wanita cantik dan mandiri di depannya ini adalah istri kakaknya. Kita harus tahu bahwa dia selalu mengira istri saudara laki-lakinya adalah Yao. Namun, dia segera sadar kembali, dan berbicara kepada Liu Yi dengan bingung. Adik Ipar, kakak Ipar. Liu Yi tersenyum dan berkata, saat aku mendengar suamiku menyebutmu, dia bilang kamu sangat manis, tapi aku tidak menyangka kamu begitu manis. Penatua Bian, kali ini anda pasti akan iri dengan Ling Chong dan yang lainnya. Bian Qing Liu tersenyum dan berkata, terima kasih atas pujian anda, Aliansi Master. Kamu adalah saudara perempuan Luan, jadi kamu secara alami adalah keluarga bagiku. Liu Yi memandang Chu Yue dan berkata, tunggu di sini sebentar, aku akan mengirim seseorang untuk memanggil yang lain. Segera, Liu Yi mengatur agar Xiao Rou, yang ada di dalam rumah, untuk memberitahu seluruh keluarga. Ketika para wanita ini mengetahui bahwa Luan telah kembali, mereka segera menghentikan pekerjaan mereka dan bergegas. Melihat Bian Qing Liu dan wanita di sampingnya, gadis-gadis itu mengerti bahwa perjalanan ini berjalan lancar. Luan pertama kali memperkenalkan Chu Yue kepada wanita di keluarga, dan kemudian mulai memperkenalkan mereka kepada Chu Yue satu persatu. Chu Yue benar-benar tercengang. Melihat tujuh wanita cantik di depannya, dia benar-benar tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka ketujuh wanita ini ada hubungannya dengan Luan. Di antara mereka, tiga yang paling cantik dan anggun adalah istri Luan. Dengan begitu banyak saudara ipar perempuan dalam waktu singkat, Chu Yue tidak tahu apa yang terjadi dalam tiga tahun terakhir. Dia merasa bahwa kakaknya bukanlah orang seperti itu. Dengan status Chu Yue, dia secara alami harus memanggil saudara ipar Yao, kecantikan Yang, dan Liu Yi, serta kakak perempuan lainnya. Hanya Suang, R yang dipanggil adik perempuan. Setelah memperkenalkan ketujuh wanita itu, Luan berkata, ada satu orang lagi, istriku, Fuyu. Dia tidak ada di sini, aku akan memperkenalkannya kepadamu saat dia datang. Mendengar kata-kata kakaknya, Chu Yue menelan seteguk air liur, dan bertanya melalui akal ilahi, saudaraku. Apakah benar-benar tidak ada orang lain? Luan tersenyum canggung, dan berkata, saudara Bian, bawa dia berkeliling. Baiklah, kata Bian King Liu, dan membawa Chu Yue pergi. Setelah keduanya pergi, gadis-gadis itu datang ke sisi Luan. Luan secara kasar menjelaskan masalah perjalanan ini, termasuk perjalanan ke Star Domain. Tentu saja, dia tidak menyebutkan betapa sulitnya itu. Saudara Bian telah menerima baptisan terbaik, dan garis keturunannya meningkat pesat. Di masa depan, kecepatan kultifasinya pasti akan sangat cepat, kata Luan. Setelah itu, cincinnya bersinar, dan sebuah batu hijau keunguan muncul di tangannya. Dia memberikannya kepada Liu Yi, dan berkata, ini adalah batu hijau keunguan gunung tenang, simpanlah. Liu Yi menerimanya, dan merasakan aura sedingin es datang darinya. Itu memang harta karun yang sangat langka. Sambil menyimpannya di dalam cincinnya, dia berkata, termasuk ini, inti laut pelangi, dan batu dasar bulat, kami memiliki tiga bahan untuk sebelas pil dewa air. Mem, Luan menganggup dan berkata, kita masih harus menemukan bahan lainnya secepat mungkin. Saya merasa setelah saya menyempurnakan sebelas pil dewa air, Master Aliansi Lonemun akan mengambil inisiatif untuk datang dan menemui saya. Liu Yi sedikit menganggup. Sangat mudah bagi guru surgawi tingkat 9 untuk secara diam-diam memantau setiap gerakan Luan. Tak seorang pun di seluruh Aliansi APS memiliki kemampuan untuk menemukannya. Selanjutnya, giliran Xiaorou, Luan menoleh untuk melihat Xiaorou, yang juga ada di ruangan itu. Xiaorou mengikuti Liu Yi seperti asisten, dan tidak pernah meninggalkan sisinya. Bahkan setelah menerobos, Xiaorou masih melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, dan dia sangat senang. Xiaorou ingin melakukan ini dari lubuk hatinya. Sejak awal, Luan telah menyelamatkannya dari pelelangan, hingga Luan menyelamatkannya dari perbudakan ras peri, dan akhirnya Luan mengenakan mahkota peri untuknya. Semua yang dia miliki sekarang diberikan kepadanya oleh Luan. Dia bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Sebaliknya, dia mengingat segalanya dan bersumpah bahwa dia tidak akan pernah mengkhianatinya. Itu juga karena Xiaorou memiliki hati yang demikian, dan karena dia selalu berada di sisi Liu Yi, semua orang memperlakukan Xiaorou sebagai setengah anggota keluarga. Liu Yi memberi isyarat agar Xiaorou datang. Segera, Xiaorou berada di depan semua orang. Setiap orang tidak pernah memperlakukan Xiaorou sebagai orang luar atau pelayan. Bahkan jika Xiaorou membantu Liu Yi melakukan sesuatu, Liu Yi selalu baik padanya. Selama Liu Yi bisa duduk, dia tidak akan pernah membiarkan Xiaorou berdiri, bahkan jika ada orang luar. Xiaorou sudah siap. Liu Yi memandang Luan dan berkata, pada dasarnya saya telah memilih kandidatnya, tetapi saya menyarankan Anda beristirahat beberapa hari terlebih dahulu. Misi ini tidak akan mudah. Aku baik-baik saja, aku sudah cukup istirahat tadi malam, kata Luan. Ayo kita lakukan besok, biarkan semua orang bersiap, kita akan berangkat besok. Baiklah. Liu Yi mengangguk, tetapi setelah berpikir sejenak, dia masih berkata, saya akan memberi tahu Anda tentang kandidatnya terlebih dahulu. Luan sedikit terkejut, sepertinya para kandidat sangat berbeda dari sebelumnya. Kali ini, adik Yao dan kakak yang harus pergi, kata Liu Yi. Luan langsung terkejut, perjalanan ini mungkin berbahaya, dan bahkan mungkin terjadi perkelahian. Dia langsung bertanya, kenapa? Para elf selalu menghormati Semoku. Adik Yao adalah putri Semoku. Bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, dia mewakili Semoku. Para elf harus memberinya wajah. Liu Yi berkata dengan serius. Kakak yang mewakili umat manusia, dan juga mewakili keluarga kami dan aliansi APS. Dia akan pergi bersamamu untuk mengekspresikan sikap kami. Tidak baik membawa terlalu banyak orang pada pertemuan pertama, kalau tidak pihak lain akan takut. Tapi itu tidak boleh terlalu sedikit, atau tidak akan bisa menunjukkan kekuatan kita. Liu Yi melanjutkan. Aku akan membiarkan Dong Hua Sun, Cheng Ping, Guo Ping Xian, Ling Chong, Jiang Zhou, dan Gao Suhan pergi bersamamu. Masalah ini sangat rumit. Kalau kita bisa mencapai kesepakatan, sebaiknya jangan bertengkar. Para elf telah banyak berubah sejak awal, dan pemborosan mereka bahkan lebih buruk daripada manusia. Liu Yi berkata. Yang terbaik adalah memahami situasinya untuk pertama kalinya, memahami sikap pihak lain, dan kemudian melihat kondisi apa yang dapat mereka tawarkan. Setelah itu, kita dapat kembali dan mendiskusikan tindakan pencegahannya. Baiklah, Luan mengangguk setelah merenung sejenak. Masalah ini memang tidak bisa diburu-buru. Dan jika mereka tidak bisa mengubah suasana para elf, Luan tidak ingin mereka bergabung dengan Ice Fire Alliance. Liu Yi menoleh untuk melihat Xiaorou dan berkata. Besok, kamu akan menjadi orang yang paling penting. Kamu akan memiliki status yang sama dengan Luan. Setelah sekian lama berada di sisiku, kamu harusnya tahu bagaimana menunjukkan sikap yang kuat. Ingat, kamu tidak boleh menunjukkan kelemahanmu saat menghadapi musuh, atau justru akan membuat musuh semakin sombong. MN, Xiaorou mengangguk. Dia telah belajar banyak dari berada di sisi Liu Yi. Meskipun di mata Luan, dia masih sama seperti sebelumnya, namun keadaan pikirannya telah berubah drastis. Karena mereka akan berangkat besok, Liu Yi membiarkan Xiaorou pergi dan mempersiapkan diri. Dia tidak perlu menemaninya hari ini. Setelah Xiaorou pergi, Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, bagaimana kabar Sekte Guangyu. Itu benar. Sebelumnya, mereka telah membunuh para tetua dan murid Sekte Guangyu berkali-kali. Menurut rencana, Eselon atas Sekte Guangyu seharusnya tidak bisa duduk diam dan memaksa Sekte Guangyu mengambil tindakan melawan musuh. Liu Yi tidak menjawab, tapi menatap si cantik yang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Sekte Guangyu lebih toleran dari yang kita duga. Hingga saat ini, mereka belum mengambil tindakan apapun. Luan mengerutkan kening saat mendengar itu. Sepertinya, dia perlu menambahkan lebih banyak bahan bakar ke dalam api. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!